Portal lanjutan, jempolnya bos ya, terima kasih. Nine Star Hegemon Body Arts Season 189 Bab 1881, surga mengalir air suci. Kurang dari satu jam setelah kelompok Longchen yang terdiri dari tiga orang memasuki tanah, ahli yang tak terhitung jumlahnya tiba. Mereka dipimpin oleh Diefeng, dan di sampingnya ada seorang ahli besar. Itu adalah Jiao Qi abadi sejati dari Swan Beast. Selanjutnya, tidak jauh dari True Immortal Jiao Qi adalah seorang pria misterius terbungkus jubah hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Kulitnya pucat seperti wanita, dia memegang tongkat pendek sepanjang satu kaki. Pria ini adalah salah satu dari tiga raja jalur rusak, yang Longchen belum temui, Gui Ken. Berbicara tentang Gui Ken, dia sebenarnya memiliki sedikit hubungan dengan Longchen. Pakar rusak yang Longchen bunuh sebelumnya, Gui Yan, adalah murid dari keluarga yang sama dengan Gui Ken. Namun, keduanya belum pernah bertemu. Selain mereka bertiga, mereka membawa lebih dari dua ribu murid lainnya. Mereka semua adalah empirean yang kuat, dan mereka telah sepenuhnya mengunci wilayah ini. Huff! Apa mereka pikir sedikit formasi ilusi bisa menghalangi kita? Ejek Gui Ken, suaranya tajam, dan tidak terdengar seperti pria atau wanita. Itu membuat merinding. Dia melambaikan tongkatnya, dan udara bergetar. Ilusi itu memudar, mengungkapkan tampilan sebenarnya dari gua itu. Mereka bertiga maju. Mereka baru saja mendekati pintu masuk gua ketika kilatan cahaya datang dari dalam yang menyebabkan mereka meningkatkan kewaspadaan. Namun, setelah kilatan cahaya itu, tidak ada lagi yang terjadi. Sebaliknya, tablet batu muncul. Di Feng, apakah wajahmu sakit? Apa artinya? True Immortal Jiao Qi mengerutkan kening dalam kebingungan. Ledakan, Di Feng membanting tablet batu itu dengan tangan, meniupnya berkeping-keping. Di Feng pucat pasi. Dia tahu bahwa Long Chen dan Mo Nian dengan sengaja mempermalukannya. Tablet batu ini tidak memiliki mekanisme. Mereka telah membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Debu batu dari tablet menyebar di udara, menutupi semua orang. Itu sedikit berbau. Namun, melihat betapa marahnya Di Feng, tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka tidak tahu bahwa bahaya telah menyelimuti mereka. True Immortal Jiao Qi dan Gui Ken juga tidak mengatakan apa-apa. Mereka jelas telah menebak sesuatu. Seseorang, masuk ke dalam dan lihatlah. Jika Anda menemukan Long Chen dan yang lainnya, jangan menyerang. Kirimkan transmisi tersembunyi, perintah Di Feng dengan muram. Belasan ahli segera menyerbu ke dalam gua. Mereka segera menemukan gua yang ditinggalkan Mo Nian. Mereka mengikuti tanah yang gembur ke bawah. Setelah melihat jalan itu, ekspresi Di Feng sedikit meningkat. Setidaknya, ini berarti Long Chen dan Mo Nian sedang mencari harta karun. Dengan pasukan seperti itu yang mencari mereka berdua, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ketika mereka melihat bahwa Mo Nian dengan sengaja menghapus jalan mereka untuk menghentikan mereka, Di Feng bahkan lebih nyaman. Ini sempurna. Itu berarti Mo Nian masih terburu-buru dan berusaha memperlambat mereka. Mereka dengan cepat menggali, akhirnya menemukan gerbang ke makam. Di Feng tersenyum kejam. True Immortal Jiao Qi dan Gui Ken juga tersenyum. Tujuan terbesar mereka datang ke dunia yin yang adalah Long Chen. Sekarang mereka akhirnya menjebaknya. Bagaimana mungkin mereka tidak senang? True Immortal Jiao Qi sangat senang. Terakhir kali, dia tidak berhasil mendapatkan satu bulu pun di sarangnya. Dia bahkan pernah diserang oleh tangan hitam yang melindungi sarang dan hampir terbunuh. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai puncaknya. Ayo pergi. Apakah Long Chen telah melompat ke dalam kuburnya sendiri? Di Feng memimpin jalan setapak menuju gerbang. Gerbang batu perlahan terbuka untuk kelompok tiga Chen Long. Apa yang menyapa mereka bukanlah aura kematian dan kerusakan. Sebaliknya, udaranya tenang dan bersemangat. Mengikuti jalan setapak, mereka melihat hutan hijau hanya dalam beberapa mil. Kicau burung dan bunga liar ada di mana-mana. Itu adalah negeri yang indah. Ini, sebenarnya dunianya sendiri. Seru Mo Nian. Bahkan dengan semua pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi skenario seperti itu. Dunia kecil seperti ini biasanya akan runtuh setelah kematian tuannya. Tapi ada satu skenario yang bisa membuatnya bertahan lebih lama, kata Yue Xiaokian sambil melihat sekeliling. Dengan mengubur segala sesuatu di dunia kecil, mengubahnya menjadi siklus alami Tau Surgawi, kata Long Chen, jantungnya berdetak kencang. Ya, kemungkinan besar. Jika tidak, dunia kecil seperti ini tidak akan bisa hidup dengan sendirinya, dan semua kehidupan di dalamnya akan layu. Tuhan makam menciptakan siklus reinkarnasi mereka sendiri, membiarkan kehidupan mati dan dilahirkan kembali. Mereka ada dalam siklus tanpa akhir, kata Yue Xiaokian. Yue Xiaokian berlutut dan mengulurkan tangan ke seekor tupai yang membawa biji pohon ek. Itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan benar-benar melompat ke tangannya. Namun, saat Yue Xiaokian akan mengelusnya dengan lembut, ia dengan gesit melompat menjauh, menghilang di antara pepohonan. Melanjutkan lebih dalam, mereka sampai di sebuah danau. Ada jembatan apung menuju ke sebuah pulau di danau. Hanya ada satu jalan melalui dunia kecil ini, dan mereka bertiga mengikutinya. Ketika mereka mendekati danau, ekspresi Yue Xiaokian tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berteriak, ini air suci surga yang mengalir. Hati-hati. Ledakan. Namun, peringatannya sudah terlambat. Long Chen sudah melangkah ke jembatan. Riak besar menyebar ke seluruh danau, dan Long Chen segera menjadi diam. Mo Nian kaget. Dia akan menarik Long Chen kembali ketika Yue Xiaokian menghentikannya. Percuma saja. Dia sudah mengaktifkan air suci mengalir surga. Dia melihat masa depan sekarang. Petik 2. Apa? Mungkinkah melihat masa depan? Seru Mo Nian. Iya. Ahli ini kemungkinan besar adalah seseorang yang mahir dalam dao takdir surgawi. Setelah mati, Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan dunia ini, membuat dunia ini memasuki siklus reinkarnasinya sendiri. Itu bisa dihitung sebagai keadaan abadi. Air suci yang mengalir dari surga ini seperti cermin. Jika Anda tidak waspada, Anda mungkin melihat masa depan Anda. Bagi seseorang untuk melihat masa depan mereka sendiri dapat menyebabkan keruntuhan hati dao mereka. Aku ingin tahu bagaimana kabar Long Chen. Yue Xiaokian agak khawatir. Arti penting kehidupan adalah bahwa kehidupan itu penuh dengan kemungkinan, penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Orang-orang haus untuk mempelajari masa depan, tetapi begitu mereka menyadarinya, tidak ada lagi kesenangan dalam hidup. Ketika seseorang belajar bagaimana dan kapan mereka akan mati, itu mungkin mengecewakan mereka sepenuhnya, yang bisa menjadi pukulan fatal bagi dao hati seseorang, itulah mengapa orang tidak boleh mencoba membaca masa depan mereka. Begitu mereka melakukannya, mereka akan kehilangan dorongan dan akhirnya benar-benar lumpuh. Kalau begitu biarkan aku melihat siapa calon istriku. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Monian tersenyum dan benar-benar menyebarkan kesadarannya ke arah danau. Sekali lagi, riak menyebar ke seluruh danau. Monian tiba-tiba dipenuhi dengan kepahitan. Ini sudah berakhir. Tidak ada harapan bagiku dalam hidup ini. Tiba-tiba, danau itu meletus dan sembilan pusaran air muncul, membuat Monian dan Yue Xiaokian melompat. Sembilan pusaran air tersebut menyebabkan air danau tenggelam dengan cepat. Hanya dalam nafas, semua air lenyap. Pada titik ini, Longchen perlahan membuka matanya sambil tersenyum. Apa itu? Apakah Anda ditakdirkan untuk menjadi bujangan seumur hidup ini? Petik 2. Pergilah. Bagaimana bisa pria tampan sepertiku menjadi bujangan selamanya? Oh, kamu baik-baik saja. Tanya Monian. Apa kamu khawatir? Longchen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak melihat akhir hidupmu? Tanya Yue Xiaokian. Tanpa penjaga, semua orang pasti ingin tahu masa depan mereka. Mereka ingin tahu berapa lama mereka akan hidup dan bagaimana mereka akan mati. Aku melakukannya. Aku melihat kegelapan tak berujung, kematian tak berujung, dunia kegelapan abadi tanpa sedikitpun cahaya. Touch. Apakah saya membutuhkannya untuk membantu saya melihatnya? Begitu orang mati, mata mereka berhenti bekerja, jadi bukankah secara alami gelap gulita? Saya berharap untuk melihat lebih banyak melalui kegelapan, tapi kemudian semuanya lenyap, kata Longchen tanpa daya. Mendengar itu, Yue Xiaokian menghela nafas lega. Hal yang paling dia khawatirkan adalah Longchen melihat kematiannya sendiri, atau melihat saudara laki-laki dan kekasihnya mati. Itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Monian, apa yang kamu lakukan? Tanya Longchen. Liu Zonying, kata Monian dengan getir. Kalian berdua adalah kekasih masa kecil. Bukankah berakhir bersama itu baik? Kenapa sedih sekali? Petik 2 Yang utama adalah aku hanya akan memilikinya seumur hidup ini. Impianku memiliki tiga selir dan empat istri sudah berakhir. Teriak Monian. Apakah masalah seperti itu layak untuk ditangisi? Longchen menggelengkan kepalanya. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Anda memiliki wanita untuk dipegang di kiri dan kanan Anda. Aku, sebaliknya, dipukuli sepanjang hari. Petik 2 Jangan menangis. Ini adalah kuburan, dan Anda bukan keturunan dari orang yang dikuburkan di dalamnya, kata Longchen. Kami berada di ujung jalan. Kemana kita harus pergi? Bagaimana saya bisa tahu? Ini bukanlah struktur yang harus dimiliki kuburan. Semuanya kacau. Mari kita berjalan-jalan secara acak. Sepertinya Monian belum pulih dari dampaknya. Baiklah, takdir adalah sesuatu yang kau pegang di tanganmu sendiri. Sesuatu seperti ini hanyalah penipuan yang digunakan untuk mengelabui anak-anak, kata Longchen. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta? Ah, benar juga. Keluarga mo saya perlu tumbuh dan melebarkan sayapnya. Untuk pertumbuhan keluarga mo saya di masa depan, saya pasti akan mengatasi takdir saya dan menikahi lebih banyak wanita daripada Anda, kata Monian. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang yang mampu membuat terdengar begitu murni. Longchen menggelengkan kepalanya. Kalian berdua harus berhenti main-main. Saya bisa merasakan gerakan di atas kita. Di Feng mungkin sudah kembali, jadi kita harus cepat, kata Yue Xiaoqian. Kita seharusnya tidak melihat tempat ini sebagai kuburan. Tempat ini jelas merupakan taman. Kita harus segera melihat sekeliling dan melihat apakah seniornya meninggalkan warisan. Selain itu, tidak ada mekanisme di sini, jadi penguasa makam jelas menunggu orang yang ditakdirkan untuk masuk. Kita harus melihat siapa di antara kita yang merupakan orang yang ditakdirkan itu. Petik 2 Longchen dan Monian menjadi lebih serius. Ketiganya menyebar, terbang berkeliling. Namun, lingkungan mereka hanyalah pegunungan dan danau. Semuanya berkembang dengan hidup. Mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ada gedung di depan. Tiba-tiba, mereka melihat gunung yang tinggi. Awan berputar mengelilingi gunung. Mereka samar-samar bisa melihat istana di dalam awan. Bab 1882, grup penipu dua orang. Bagian luar istana itu sederhana dan elegan. Tingginya 300 meter dan dibangun di puncak gunung. Itu dikelilingi oleh kabut abadi, dan ada suara tertentu yang datang dari dalamnya. Sepertinya itu adalah musik dari Grendau. Mereka bertiga buru-buru bergegas ke istana. Ketika mereka berdiri di depannya, mereka menemukan bahwa setiap Bata dan Ubin memiliki rune yang mengalir melalui mereka. Itu adalah pemandangan yang megah dan agung. Ini adalah rune formasi yang mengarah ke dunia luar. Mereka menyerap sebagian energi dunia luar untuk mempertahankan reinkarnasi dunia ini. Jelas, penguasa dunia ini tidak pada level menciptakan dunia yang sepenuhnya independen dan lengkap, kata Yue Xiaokian setelah memeriksa rune. Mo Nian dan Long Chen mengangguk. Istana ini memancarkan aura yang identik dengan dunia luar. Itu menyerap energi dunia luar untuk menyehatkan dunia ini. Inilah sebabnya mengapa penguasa dunia ini telah menempatkan dunia kecil ini di dalam tempat Feng Shui yang begitu hebat. Mereka berjalan ke gerbang dan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka mendorong, mereka tidak dapat membukanya. Ada energi besar yang mencegah mereka masuk. Ini merepotkan. Gerbang ini memiliki mekanisme, dan membutuhkan sejumlah besar yuan spiritual murni untuk membukanya. Kami bertiga digabungkan tidak memiliki cukup yuan spiritual, kata Mo Nian setelah mempelajari rune. Yue Xiaokian mengangguk. Ini adalah sembilan rune pengunci gerbang drag. Untuk membuka gerbang membutuhkan sejumlah besar yuan spiritual, dan tidak mungkin kita bertiga memiliki cukup uang. Petik 2 He he, aku mengerti. Long Chen dan Mo Nian melihat sekeliling. Pandangan mereka tertuju pada dua patung dewa. Tawa jahat terdengar. Di Feng, True Immortal Xiaoki, Dui Ken, dan semua ahli yang mereka bawa ke dunia kecil ini. Begitu mereka masuk, mereka tercengang. Mereka mengira tempat ini adalah kuburan, tapi ternyata terlihat penuh dengan kehidupan. Ketika mereka sampai di jembatan, seseorang berkata, dulu ada danau di sini, tapi airnya sudah habis. Sepertinya Mo Nian dan Long Chen sudah mengambilnya. Tidak masalah. Mereka harus meludahkannya pada akhirnya. Kami sudah menempatkan formasi di pintu keluar. Mereka tidak akan bisa melarikan diri, ejek orang lain. Selain di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Gui Ken, ada 2.400 empirians. Mereka semua ahli di antara para ahli, pada tingkat empirian yang mulai membangkitkan manifestasi mereka. Long Chen dan Mo Nian hanya akan dihadapkan pada kematian begitu mereka dikepung. Orang-orang ini kebanyakan adalah di Feng, True Immortal Xiaoki, dan pengikut Gui Ken. Mereka bertiga memandang orang-orang ini dengan senang hati, jadi kekuatan mereka pasti hebat. Tidak hanya ada formasi besar yang melindungi tempat mereka masuk, tetapi ada 300 ahli yang tersisa yang menjaganya. Bahkan lalat pun tidak akan bisa melarikan diri. Ayo pergi. Kami tidak akan membiarkan itu merusak harta karun. Petik 2. Di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Gui Ken dengan cepat maju dan dengan cepat melihat istana. Dengan teriakan, semua ahli mengelilinginya. Mereka baru saja tiba ketika seberkas cahaya surgawi membumbung ke langit dari istana. Rasanya seperti merasakan kedatangan mereka dan menjadi hidup. Di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Gui Ken segera menjadi diam, mengedarkan yuan spiritual mereka sebagai pertahanan. Tanpa sepengetahuan mereka, Yue Xiaokian berada di atas dua patung binatang mitologis di depan gerbang istana. Karakter iblis bersinar di dahinya, dan cahaya darinya menyelimuti dirinya, Long Chen, dan Monian. Dia menggunakan seni rahasia ras iblis asli untuk menyembunyikannya. Tangan Monian ditekan ke salah satu patung. Yuan spiritualnya mengaktifkan rune surgawi, menyebabkan istana menyala. Itu seperti istana menyapa para pendatang baru. Grandao tidak berbentuk, Grandao tidak memiliki emosi. Mereka yang melewati gerbang ini pasti memiliki takdir. Grandao tanpa bentuk bersinar terang di ujungnya, Grandao tanpa emosi adalah satu dan terpisah. Petik 2 Di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Gui Ken baru saja tiba ketika nyanyian dewa memenuhi udara. Musik Grandao terdengar. Suara itu terus terdengar di udara. Mereka yang melewati gerbang saya harus menunjukkan karma mereka. Baik atau jahat, benar atau salah. Petik 2 Monian terus-menerus mengirimkan Yuan spiritual ke dalam patung itu. Saat dia melihat Longchen mengatakan omong kosong untuk menipu orang-orang ini, dia hampir tertawa. Meskipun tahu itu jelas-jelas penipu, dia sendiri hampir mempercayainya. Di sisi lain, Yue Xiaokian tegang. Jika orang-orang ini menyadari sesuatu yang aneh, mereka bertiga akan dikutuk. Suara Longchen sebenarnya bukan miliknya. Itu melewati Heaven Flipping Cell, membuat suara itu lebih dalam, lebih kuat, dan terdengar seperti dewa. Beberapa ahli segera mencoba membuka gerbang. Akibatnya, rune gerbang menyala, memaksa mereka mundur. Tepat pada saat ini, suara Divine Longchen terdengar sekali lagi. Orang yang ditakdirkan sudah masuk. Yang lainnya tidak memiliki takdir dan membutuhkan Yuan spiritual untuk mengaktifkan sembilan rune pengunci gerbang drag. Jika Anda tidak dapat membuka gerbang, maka Anda tidak memiliki takdir sama sekali. Jika Anda bisa membuka gerbang, jadilah saleh hati dan hormati patung dewa untuk menerima berkah Anda. Petik 2. Sembilan rune pengunci gerbang drag. Itu adalah rune dewa tipe kuno. Mereka membutuhkan sejumlah besar Yuan spiritual untuk membukanya, kata seorang ahli dari aliansi keluarga kuno. Sepertinya Longchen dan Mo Nian sudah masuk. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka berdua mendapatkan warisan lengkap dan mendapatkan perlindungan dari makam, akan sulit untuk membunuh mereka di sini, kata Gui Ken dengan kelam. Di Feng mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa sebenarnya. True Immortal Jiaoki melambaikan tangannya, dan para ahli dari sisinya keluar. Yang pertama menekankan tangannya ke gerbang batu, sedangkan yang kedua menekankan tangannya ke punggung orang itu. Membentuk rantai, semua ahli itu mulai menuangkan Yuan spiritual mereka. Mengikuti mereka, ahli Gui Ken juga mengambil tindakan. Melihat itu, Di Feng hanya bisa memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengikutinya. Selain pengikut mereka sendiri, yang lain juga datang. Orang-orang itu datang dengan tujuan untuk membunuh para ahli yang dengan keras kepala berpegang teguh pada aliansi surga bela diri karena kesetiaan. Ini adalah kesempatan untuk memberikan pukulan berat bagi aliansi surga bela diri. Adapun harta karun, mereka akan mendapatkannya dengan mudah. Lebih dari 2.000 ahli mulai menuangkan Yuan spiritual mereka ke dalam gerbang. Rune mereka menyala, tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Dengan semua orang bekerja keras, gerbang perlahan mulai bergetar. Lebih, gerbangnya akan segera terbuka. Petik 2 Yang mengejutkan, gerbang ini, yang terlihat terbuka dari kiri dan kanan, terbuka ke atas. Gerbang perlahan mulai naik. Kenapa sangat lambat? Suara orang itu bergetar. Cukup banyak orang yang berkeringat. Yuan spiritual mereka dengan cepat disedot. Hanya dalam beberapa kali nafas, mereka telah menggunakan sebagian besar Yuan spiritual mereka. Aktifkan manifestasi Anda. Semua ahli mengaktifkan manifestasi mereka, menyedot energi langit dan bumi untuk mengisi kembali Yuan spiritual mereka. Namun, ada begitu banyak dari mereka sehingga tidak banyak energi untuk diserap masing-masing. Tahan, ini akan segera dibuka. Petik 2 Sekarang ada celah hampir setebal satu kaki. Sedikit lagi dan akan mungkin untuk masuk. Namun, ekspresi True Immortal Jiyao Qi gelap. Tubuhnya terlalu besar untuk masuk ke lubang sekecil itu. Ketika bukaannya selebar dua kaki, Di Feng dan Gui Ken sudah bisa masuk, tapi mereka belum bisa masuk. Itu bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka khawatir Long Chen dan Monian ada di dalam, menunggu untuk menyelinap menyerang mereka. Menunggu ketiganya masuk lebih aman. Para ahli itu pucat. Beberapa dari mereka berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul dari udara, menerobos melalui celah selebar tiga kaki. Itu dia. Setelah melihat sosok itu, ekspresi Di Feng berubah. Dia segera menyadari bahwa itu adalah Yue Xiao Qian. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Yue Xiao Qian baru saja masuk ketika dua sosok mengikuti dengan cepat. Mereka sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah mereka. Long Chen, Monian. Baik tru imortal Zhao Qi dan Di Feng mengeluarkan tangisan kaget saat mengenali mereka. Sulit bagimu. Izinkan saya memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Monian tertawa, busurnya muncul di tangannya. Ledakan. Sebuah panah meledak di depan gerbang. Yang paling dekat dengan gerbang langsung diledakan. Dengan terbunuhnya para ahli tersebut, yang lainnya kehilangan koneksi ke gerbang, dan aliran yuan spiritual terhenti. Gerbang langsung menutup, mengguncang seluruh istana. Brengsek. Kami ditipu. Di Feng mengatupkan giginya dengan marah. Dia merasa ada yang tidak beres, dan sekarang dia tahu bahwa Long Chen dan Monian telah menipu mereka. Mereka benar-benar menggunakan semuanya untuk membuka gerbang dan menyelinap masuk. Brengsek. Salah satu ahli Xuan Bis meraung dengan marah. Palu surgawinya dengan kejam menghantam gerbang. Hati-hati. Ekspresi di Feng tiba-tiba berubah, tapi sudah terlambat. Ledakan. Cahaya meledak keluar dari gerbang. Benda suci di tangan ahli itu meledak. Fragmen item surgawi meledak melalui para ahli di sekitarnya. Yuan spiritual mereka hampir habis, dan tertangkap basah, mereka dipukul. Lebih dari 30 ahli terbunuh oleh pecahan yang dikombinasikan dengan kekuatan surgawi dari gerbang. Di Feng, True Immortal Jiao Qi, dan ekspresi Gui Ken menjadi gelap. Ini adalah penghinaan telanjang. Suruh orang yang menjaga pintu masuk datang. Juga, kirimkan permintaan bala bantuan. Di Feng memberi perintah dengan muram. Dia harus buru-buru. Bab 1883, Kitab Suci Daoroh yang mendalam. Long Chen dan Moniantos, tertawa. Mereka tidak menyangka segalanya akan berjalan mulus. Long Chen, tipuanmu ini hampir membuatku percaya juga. Luar biasa, puji Monianto. Itu semua berkat kerja sama anda. Untuk membuat semua rune istana tampak menggemakan suaraku, itu benar-benar luar biasa. Long Chen terkekeh. Kerja sama Monianto telah membuat segalanya menjadi mulus. Itu hanya sebaik dirimu. Petik 2. Kamu terlalu sopan. Petik 2. Hahaha. Mereka berdua mulai tertawa lagi, seolah-olah mereka baru saja meraih kemenangan besar. Melihat mereka seperti ini, Yue Xiaokian juga tidak bisa menahan senyum. Keduanya seperti anak-anak, bertindak seperti menipu orang lain adalah pencapaian tertentu. Hei hei, aku sangat ingin melihat seperti apa mereka bertiga sekarang, kata Monianto. Itu benar, siapa orang yang tidak tampak seperti laki-laki atau perempuan di belakang sana? Tanya Long Chen. Bibir Monianto melengkung. Orang itu adalah Gui Ken, salah satu dari tiga raja jalur rusak. Dia orang yang menjengkelkan. Dia menghususkan diri dalam serangan spiritual dan sangat sulit untuk ditangani. Saya pernah bertengkar dengannya, dan dia benar-benar memelihara serangga jahat di dalam tubuhnya. Saya hampir saja muntah. Dia benar-benar menjijikan. Uh, jangan bicara tentang dia, aku tidak tahan. Berhati-hatilah dengan serangan spiritualnya. Petik 2. Long Chen mengangguk. Jadi dia adalah salah satu dari tiga raja jalur rusak. Tidak heran dia mampu berdiri di samping Di Feng dan True Immortal Jiaoki. Sekarang dia telah melihat semua tiga raja. Xie Luo, Ming Jie, dan Gui Ken. Tampaknya jalur rusak memandang membunuhnya sebagai suatu keharusan kali ini. Mereka telah mengirim tiga ahli pada level itu sekaligus. Saat mereka bertiga memasuki istana, istana yang awalnya redup tiba-tiba menyala, menampakkan sebuah patung. Itu adalah patung pria kurus yang terlihat seperti seorang sarjana. Wajahnya rileks dan puas, seolah-olah dia berdiri jauh dari dunia fana. Itu adalah seorang ascender, seru Yue Xiaokian. Yang disebut pendaki adalah orang-orang yang jiwanya telah meninggalkan gulungan sekam fana mereka untuk menjadi dewa atau makhluk abadi. Patung ini dikelilingi oleh cahaya surgawi, memberikan perasaan suci. Dia hampir terlihat seperti orang sungguhan, tetapi kulitnya memiliki kilau seperti batu giyok. Setelah memasuki rumahku, kau pasti memiliki takdir bersamaku. Senang bertemu denganmu, teman kecil. Petik 2 Tiba-tiba, patung itu menjelma menjadi percikan cahaya. Di dalam cahaya itu adalah pria terpelajar. Dia tampak hidup dan berbicara kepada mereka. Longchen, Monian, dan Yue Xiaokian semua melompat, menatapnya dengan kaget. Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang asjender? Tanya Yue Xiaokian. Kenaikan. Tidak, saya tidak memiliki kekuatan untuk naik. Karena saya muak dengan segala hal tentang dunia ini, saya menguburkan diri saya di sini. Saya meninggalkan sebagian dari warisan saya, meninggalkan seutas jiwa saya untuk menjaganya. Apa yang kamu lihat hanyalah segumpal jiwaku, kata pria terpelajar itu. Dia tersenyum, tapi senyum itu tampak agak sedih. Senior, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa kenaikan adalah skem. Benarkah? Tanya Longchen. Pria terpelajar itu memandang Longchen dengan tenang dan tidak segera menjawab. Sebaliknya, setelah pengamatan sesaat, dia tiba-tiba tersenyum. Jadi seorang gamebreaker telah datang ke tempatku. Betapa tidak terduga, maka tidak perlu uji coba apapun. Saya akan memberikan warisan saya. Petik 2. Pria terpelajar itu menutup matanya dan tiba-tiba berubah menjadi debu emas yang melonjak menuju puncak istana. Dari lokasi itu, pilar cahaya turun menembus tengah istana. Pada saat yang sama, nyanyian mulai terdengar. Ini adalah kitab suci Tawisroh yang mendalam. Ia dapat menyerap energi surga dan bumi dan mengubahnya menjadi jenis energi lainnya. Seru Yue Xiaokian. Longchen sangat senang. Kalau begitu kamu harus cepat dan menerima warisan. Dengan begitu, Anda akan dapat menggunakan kekuatan penuh Anda bahkan di luar dunia pencakar langit. Petik 2. Tapi, Yue Xiaokian memandang Monian. Dia tidak begitu tidak tahu malu untuk secara otomatis menerima harta karun ini. Teknik semacam ini tidak berguna bagi kami berdua. Kamu harus cepat, kata Monian. Teknik kultivasi ini benar-benar tidak cocok untuk mereka berdua, tetapi sangat penting baginya. Yang terpenting, dia bahkan tahu nama dan asal-usul warisan ini. Dia jelas merupakan pilihan terbaik. Yue Xiaokian menganggup dan berjalan ke pilar cahaya itu. Cahaya lembut menyelimuti dirinya. Dia duduk di dalamnya. Semburan cahaya berubah menjadi tahta bunga teratai untuk dia duduki, membuatnya terlihat seperti seorang dewi. Ledakan. Tiba-tiba, gerbang itu terbuka. Di Feng, True Immortal Xiaoqi, dan Gui Ken masuk. Long Chen, Monian, hadapi kematianmu. Raungan geram terdengar saat para ahli yang kuat menyerang mereka berdua seperti banjir yang marah. Ada lebih dari 3.000 orang sekarang. Mereka telah mengirimkan panggilan untuk bala bantuan yang memanggil semua ahli terdekat. 3.000 ahli ini telah berhasil membuka gerbang sepenuhnya dan menerobos masuk. Setelah melihat Yue Xiaokian di dalam cahaya, mata mereka berubah menjadi hijau. Membunuh. Di Feng, True Immortal Xiaoqi, dan Gui Ken hendak melepaskan serangan kuat ketika mereka tiba-tiba menjadi diam. Cahaya surgawi telah membungkus tubuh mereka, dan basis kultivasi mereka disegel. Mereka tidak dapat melepaskan seni magis atau keterampilan pertempuran apapun. True Immortal Xiaoqi adalah yang terjauh. Dia telah melepaskan pukulan kuat ke Long Chen, dan Long Chen berencana menerimanya dengan tinjunya sendiri. Namun, saat mereka berdua akan berbenturan, cahaya surgawi menyelimuti dan memisahkan mereka. Zona tanpa pertempuran. Semua orang kaget, sebenarnya tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan bela diri dalam ruang ini. Pembatasan semacam ini adalah sesuatu yang hanya mereka dengar di legenda. Salah satu ahli rusak mencoba menyerbu ke pilar cahaya, tetapi pilar itu menolaknya, membuatnya terbang menjauh. Tidak ada cara untuk memasuki cahaya itu. Long Chen dan Mo Nian senang dengan ini. Mereka khawatir tentang orang lain yang mencoba mengganggu Yue Xiaokian, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Hahaha, sungguh kebetulan bertemu denganmu di sini. Apakah kalian semua baik-baik saja? Mo Nian melambai kepada Di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Gui Ken seolah-olah mereka adalah teman lama. Mereka bertiga pucat dengan amarah yang tertahan. Kebetulan apa? Semuanya telah ditipu di luar. Mereka ingin mencabik-cabik Mo Nian dan Long Chen. Melihat mereka tersenyum begitu cerah, mereka merasa paru-paru mereka akan meledak. Long Chen, Mo Nian, kamu sebenarnya berkolusi dengan wanita iblis ras iblis asam, dalam upaya untuk menggulingkan aliansi keluarga kuno saya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada tempat untuk kalian berdua di benua surga bela diri. Siapapun yang berhubungan denganmu akan dimusnahkan. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa tersenyum kalau begitu. Teriak Di Feng. Itu benar, aliansi surga bela diri mungkin telah berpartisipasi dalam kolusi ini, dan tentu saja, tidak ada keraguan bahwa sekte Suantian Dao adalah bagian darinya. Mereka harus dihancurkan, dibunuh sampai akhir. Raung True Immortal Jiao Qi. Mengikuti petunjuk mereka, para ahli lainnya menambahkan dalam komentar mereka sendiri. Long Chen dan Mo Nian menjadi sasaran kritik semua orang. Kamu sangat menggelikan, kenapa aku tidak bisa tersenyum. Kami berdua mengejar ahli ini dari ras iblis asli untuk keamanan benua surga bela diri. Kami menumpahkan begitu banyak darah dan keringat, mempertaruhkan nyawa kami untuk mengalahkannya. Untuk melakukan ini, kami telah melintasi pegunungan tinggi dan danau yang dalam, menembus semak duri dan duri, dan akhirnya menjebaknya di sini. Sama seperti kita akan berhasil, Anda datang menerobos masuk. Apa? Apakah Anda mencoba mengambil kesuksesan kami? Usaha yang bagus. Ejek Long Chen. Omong kosong. Anda jelas bersama wanita iblis itu. Petik 2. Kaulah yang mengumbar omong kosong. Apakah Anda punya bukti? Long Chen mengangkat hidungnya dengan jijik. Fakta bahwa kamu akan menyelamatkannya adalah bukti yang cukup. Kapan aku pernah menyelamatkannya? Saya menyerang Di Feng karena dia menindas saudara laki-laki saya. Itu adalah balas dendam. Begitu Di Feng melarikan diri seperti anjing, kami mulai mengejarnya. Apakah Anda pernah mendengar saya mengatakan sepatah kata pun padanya? Apakah Anda melihat saya bertarung bersamanya? Tidak. Anda tidak melakukannya, tetapi apakah Anda melihatnya masuk lebih dulu dan kami mengejarnya? Orang-orang seperti kita, pria tampan yang dipenuhi dengan penampilan dan kecerdasan, kebijaksanaan dan kepahlawanan, kesetiaan dan kebenaran, gaya dan keanggunan sebenarnya telah berubah menjadi iblis yang ingin menggulingkan benua dengan kata-katamu. Sepertinya semua hatimu dipenuhi dengan kegelapan, keegoisan, kejahatan, dan kebencian. Untuk benar-benar ingin memfitnah kami, dua bersaudara, satu-satunya hal yang dapat dikatakan adalah bahwa Anda semua adalah sampah. Petik 2. Saudaraku, kata-katamu sepenuhnya benar. Saya akan bersaksi untuk Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan terpengaruh oleh bukti yang goyah. Tidak, itu bahkan tidak bisa disebut bukti. Siapapun yang mencoba untuk memfitnah kita sedang menghina konsep keadilan dan melakukan taan terhadap Tao Surgawi, pengkhianatan terhadap benua surga bela diri. Itu tidak menghormati para dewa. Monian bahkan lebih dilebih-lebihkan, mengubah mereka berdua menjadi keberadaan seperti dewa. Diam, menurutmu siapa yang bisa dibandingkan dengan dewa? Tidak peduli apa yang kamu katakan, tiga ribu dari kami semua mengatakan bahwa kamu berkolusi dengan wanita ras iblis asli itu. Itu bukti besi. Raung seorang ahli dari Swanbees. Dia ingin mengubah mereka berdua menjadi bubur, tetapi ada semacam energi misterius yang membuat mereka tidak mungkin menggunakan kekuatan bela diri. Bahkan item divine mereka dibatasi. Jika tidak, mereka akan lama merobek keduanya. Long Chen, tidak peduli apapun yang kau katakan, itu tidak berguna. Kami semua melihatnya, dan itu bukti kami. Ini adalah kenyataan, dan bahkan jika itu bukan kebenaran, itu menjadi kebenaran, ejek Jiaoqi abadi sejati. Apakah kamu merekam itu? Tanya Long Chen. Monian mengangguk. Yuk, semuanya sudah direkam. Petik 2. Jelas, mereka berdua baru saja menunggu kata-kata True Immortal Jiaoqi. Ini mengakui menjebak mereka. Mendengar ini, True Immortal Jiaoqi menjadi marah. Dia telah digunakan lagi. Dia akan meledak dalam kutukan ketika seluruh istana berguncang. Pilar cahaya yang menyelimuti Yue Xiaokian semakin terang. Bab 1884 banding 1884. Di dalam pilar cahaya, Yue Xiaokian mulai melantunkan kitab suci kuno. Dia tidak memiliki kendali atas masalah tersebut. Saat dia melantunkan, suaranya seperti musik abadi yang mengguncang orang hingga kelubuk hatinya yang terbuka. Setiap pikiran mereka bergetar. Pada saat yang sama, tanda abadi mulai muncul di udara, menggemakan suaranya. Itu seperti grendau yang turun. Itu memandikan jiwa orang, meningkatkan pemahaman mereka. Ini adalah tulisan suci yang berharga. Cepat, cobalah untuk memahami sebanyak yang kamu bisa. Petik 2. Para ahli yang hadir sangat senang. Hanya mendengar beberapa kata telah membuat mereka merasa hati mereka telah dimurnikan. Jika mereka dapat memahami bagian manapun dari kitab suci ini, itu dapat bermanfaat bagi mereka tanpa akhir. Long Chen memandang Yue Xiaoqian. Dia dalam keadaan aneh, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dengan melantunkan kitab suci ini, dia pada dasarnya membuat sebagian darinya menjadi pengetahuan umum. Long Chen dan Mo Nian saling pandang. Dengan anggukan kecil, Mo Nian segera memulai keributan keras. Rekan-rekan senegara, tua dan muda, pada hari istimewa ini, saya akan memberikan pajangan yang megah. Semuanya, tepuk tangan, lepaskan belenggu dan tarianmu. Petik 2. Saat dia berbicara, Mo Nian tiba-tiba mengeluarkan seutas lonceng, menggantungnya di sekujur tubuhnya. Lonceng ini sebenarnya adalah barang surgawi yang dia peroleh dari ahli korupsi. Dia memiliki total 18 lonceng. Benda surgawi ini digunakan untuk membingungkan pikiran dan jiwa orang lain. Setiap goyangan akan mengeluarkan suara yang menusup telinga langsung ke jiwa seseorang. Mo Nian telah menggunakan sedikit usaha untuk membunuh ahli korupsi itu. Karena lonceng ini terlalu menjengkelkan, dia tidak dapat berkonsentrasi. Dia akhirnya kehilangan dua tembakan pertamanya sebelum membunuhnya dengan panah ketiganya. Setelah mendapatkannya, Mo Nian tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Tapi sekarang dia tahu. Mo Nian mulai menari, dan itu kurang mengesankan. Dia seperti bebek spasming. Bel yang menggantungnya mengeluarkan suara nyaring yang menusup telinga orang seperti jarum. Kepala mereka menjadi pusing. Mo Nian tampak bersemangat tak terkendali dan mulai bernyanyi. Tabu drum dan pukul gong. Mari berbahagia. Hari ini adalah hari yang indah, hari yang sempurna untuk menari dan menyanyi. Petik 2 Mo Nian bukanlah penyanyi sejak awal. Begitu dia membuka mulutnya, ritme dan lagunya sangat jauh sehingga mereka berada di wastelen timur, tetapi sepertinya dia sendiri tidak menyadarinya sama sekali. Dia tenggelam dalam kegembiraan penampilan. Saat dia bernyanyi, dia diiringi oleh kombinasi musik khusus Longchen. Dia memiliki kapak di tangan kirinya dan beberapa cakar di tangan kanannya. Dia menggiling cakar ke kapak, melepaskan suara melengking. Suara itu cukup untuk membuat jiwa seseorang lari dari tubuhnya. Berhenti. Orang-orang melolong saat menutup telinga. Jangankan mencoba memahami tulisan suci, mereka bahkan merasa kepala mereka akan meledak. Benar, semuanya berdiri dan menari. Kita semua berteman, jadi lepaskan emosimu. Menjerit dan berteriak sesuka hati Anda. Para tau surgawi mungkin tanpa emosi, tetapi orang-orang tidak lompat dan menari. Semuanya menari. Mo Nian menunjuk para ahli yang marah, menyemangati mereka. Menari. Menari. Mo Nian bernyanyi dan menari sementara Longchen menemaninya. Tubuh Longchen sendiri bergetar karena dia hampir tidak tahan. Suara cakar yang menyeret kapak bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Namun, melihat orang-orang ini menjadi sangat marah sehingga mata mereka merah, Longchen merasa semuanya sepadan. Kerja sama mereka bisa dibilang tarian iblis, ratapan hantu, dan lolongan serigala. Selain Yue Xiaokian di dalam pilar cahaya yang tidak terpengaruh, semua orang menjadi gila. Berengsek. Aku akan keluar. Akhirnya, seseorang kehilangan kesabaran dan menyerang Longchen. Dia ingin merebut dua benda suci di tangannya. Suara yang datang dari mereka sudah cukup untuk membunuh seseorang. Lagi pula, menggosok benda-benda surgawi mengandung kekuatan surgawi sendiri. Menutup indera tidak berguna. Suara itu membuat orang merasa seperti ada kucing yang menggaruk-garuk bagian dalam kepala mereka. Itu tidak terlalu menyakitkan atau gatal, tapi cukup untuk membuat orang ingin mati. Lebih dari sepuluh ahli menyerang, ingin menghentikan mereka berdua. Namun, begitu mereka mendekat, mereka dipaksa kembali oleh kekuatan misterius. Akhirnya, suasananya menjadi lebih baik. Ia, seperti ini, menari dan berteriak. Gunakan emosi Anda untuk menunjukkan kepada dunia darah panas Anda. Gunakan hidupmu sebagai ingatan akan kepolosanmu yang hilang. Monian dengan bersemangat mendorong mereka saat melihat mereka diblokir. Seseorang akhirnya mencapai batas mereka dan batuk setegup darah. Keduanya jelas berusaha menimbulkan masalah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Long Chen, apakah kamu tidak ingin mendengar kitab suci abadi? Tidak, tidak apa-apa jika kita tidak mendengarnya. Semuanya baik-baik saja selama Anda melakukannya. Kami berdua akan memastikan untuk menciptakan lingkungan yang tepat, sementara Anda semua akan memahami tulisan suci. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, lakukan yang terbaik. Kami melakukannya secara sukarela, jadi tidak ada biaya. Long Chen berhenti sejenak untuk mengatakan ini sebelum melanjutkan pengiringnya. Aku akan membunuhmu. Dasar brengsek, jika kamu tidak ingin mendengarkan maka baiklah, tapi bagaimana kamu tidak membiarkan orang lain mendengarkan. Raungan marah terdengar, signifikansi tulisan suci yang abadi itu sangat luar biasa, mampu mengubah hidup mereka. Namun, kesempatan ini dirusak oleh Long Chen dan Monian. Keduanya sama sekali mengabaikan amarah mereka, terus menampilkan pertunjukan yang membuat mereka pusing. Mereka membenamkan diri dalam, musik abadi. Long Chen, fakta bahwa kita bisa menjadi saudara benar-benar kebetulan. Kami bekerja sama dengan sangat baik, saya merasa musik kami bahkan setingkat dengan prezider, ucap Monian bangga. Dalam hal teknik, kami masih sedikit lebih rendah. Namun dalam hal inovasi dan orisinalitas murni, kami telah mencapai puncaknya. Saya merasa kami pasti satu tingkat lebih besar, kata Long Chen. Persetan, aku tidak tahan lagi. Akhirnya, seseorang mengaku kalah. Dia benar-benar lari dari istana. Begitu dia keluar, dia mulai muntah. Kepalanya berputar, dan dia hampir pingsan. Penampilan Monian dan Long Chen bisa dibilang musik iblis yang melahap jiwa. Orang-orang dengan kekuatan spiritual yang lemah dengan cepat mencapai batas mereka. Ini tidak semua hanya berkat betapa menakjubkannya musik Long Chen dan Monian. Itu juga karena kekuatan rune dewa yang tergantung di udara dari nyanyian kitab suci Yue Xiaokian. Kekuatan rune itu melonjak ke dalam pikiran mereka untuk membantu mereka memahami tulisan suci. Awalnya, penguasa dunia ini sangat damai dan tidak suka berkelahi. Dia ingin membebaskan dunia ini dari penderitaannya. Kitab suci yang diucapkan sekarang adalah bagian dari warisan yang dia berikan kepada Yue Xiaokian. Yue Xiaokian berada dalam keadaan meditasi dan tidak menyadari bahwa dia sedang melantunkan kitab suci untuk memberi manfaat kepada semua orang yang hadir. Jika istana damai, orang akan mendapat sedikit keuntungan dari kesempatan ini. Ini adalah keberuntungan yang ditinggalkan tuan tempat ini. Namun, kekayaan ini telah dirusak oleh Long Chen dan Monian. Pada saat yang sama karena menjadi lebih mudah untuk menerima tulisan suci abadi, juga menjadi lebih mudah untuk menerima keributan mereka. Rasanya seperti seseorang menginginkan air untuk diminum, dan ketika mereka membuka mulut, aliran jernih mengalir bersama air berlumpur. Tidak ada cara bagi mereka untuk menolak atau mengisolasi suara yang datang dari Long Chen dan Monian. Mereka dengan kekuatan spiritual yang lemah akan melarikan diri. Bahkan mereka dengan kekuatan spiritual yang kuat pusing, merasa kepala mereka akan terbelah. Semakin banyak ahli lari dari istana. Begitu mereka keluar, mereka merasa jauh lebih nyaman. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka bisa bersembunyi di dalam seumur hidup. Begitu mereka keluar, saya pasti akan menggigit daging mereka. Petik 2 Di luar istana, kitab suci abadi dan keributan diblokir. Suara itu hanya memengaruhi orang-orang di dalam istana. Dengan berlalunya waktu, semakin banyak ahli terpaksa kehabisan. Tidak dapat memahami tulisan suci, tidak ada yang mau tinggal di dalam dan menyiksa diri mereka sendiri. Semua yang pergi suram, api akan menyembur dari mata mereka. Mereka memandang Long Chen dan Monian yang masih tampil, dan urat-urat yang marah menonjol di dahi mereka. Mereka duduk, menunggu mereka berdua keluar. Di Feng, True Immortal Jiao Qi, dan Gui Ken adalah ahli puncak dengan kekuatan spiritual yang kuat. Namun, meskipun mereka dapat menahan suara yang datang dari mereka berdua, mereka tidak dapat cukup tenang untuk memahami kitab suci. Mereka bertiga dengan dingin memelototi keduanya sebelum juga pergi. Mereka tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi niat membunuh di mata mereka mulai memadatkan embun beku. Jika pandangan bisa membunuh, Long Chen dan Monian akan mati seribu kali lipat. Melihat di Feng, True Immortal Jiao Qi, dan Gui Ken semua pergi, seribu ahli yang masih menderita kehilangan motivasi untuk bertahan dan juga pergi. Kapak dan cakar Long Chen jatuh ke tanah. Monian juga menyingkirkan loncengnya. Dunia kembali tenang. Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya merasakan keheningan adalah berkah. Keluh Monian. Sepakat. Petik 2. Long Chen tersenyum pahit. Jika bukan karena tatapan mara orang-orang itu, dia sendiri tidak akan bisa bertahan lama. Pekerjaan semacam ini bukan untuk manusia. Suara Yue Xiaokian juga memudar. Rune di istana mulai redup. Ujung-ujungnya, pilar lampu juga memudar. Istana kehilangan aura agung aslinya dan dengan cepat membusuk. Sepertinya, kita akan segera bekerja. Monian melihat retakan yang perlahan menyebar ke seluruh dinding. Bibirnya melengkung. Tiba-tiba, tanah runtuh dan seluruh istana runtuh. Sosok raksasa menyerbu dengan tombak. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Raum True Immortal Jiao Qi. Bab 1885 banding 1885. Warisan telah berakhir. Kehilangan tujuannya, istana runtuh, tanda-tanda ketuhanannya runtuh. Rasanya seperti jutaan tahun pembusukan terjadi hanya dalam beberapa detik. True Immortal Jiao Qi menerobos istana yang runtuh, meledakannya berkeping-keping. Istirahat sudah berakhir. Long Chen menebas Efil Moon. Dengan hadiah cincin surgawi di belakangnya, dia mengaktifkan armor pertempuran bintang 5 dan armor pertempuran naga hijau. Ledakan. Efil Moon bertemu tombak True Immortal Jiao Qi, diikuti tombak yang menusuk ke tulang rusuk Long Chen. Di Feng juga telah menyerbu masuk. Namun, tombaknya baru saja menusuk ke depan ketika busur lima warna memaksanya mundur. Di Feng, terakhir kali, racun tubuhku membuatmu sombong. Kali ini, kita akan lihat siapa yang mengalahkan siapa. Petik 2. Monian meluncurkan sembilan anak panah berturut-turut. Melengkung di udara, mereka mendatanginya dari sudut yang berbeda. Seperti sembilan sambaran petir, mereka memaksanya mundur berkali-kali. Huff, kalau begitu ayo kita showdown hari ini. Tombak di Feng mulai berkobar dengan cahaya surgawi saat dia mengaktifkan kekuatannya. Sebuah gerbang ke dunia lain muncul dalam manifestasinya. Dia menggunakan seni paragon. Seni teladan. Saya punya satu juga. Warisan keluarga Mosaya bahkan lebih besar dari keluarga di Anda. Saat berkompetisi dengan seni paragon, Anda hanyalah pemula. Petik 2. Yuan Spirit Monian menyala. Dua sosok dalam manifestasinya terpisah, memperlihatkan busur di antara mereka. Itu adalah busur lima warna yang terlihat identik dengan busur berburu matahari lima elemen milik Monian. Namun, busur ini tidak ada di dunia ini. Busur berburu matahari lima elemen menyala dengan cahaya. Kekuatan sucinya meroket, dan panah ditembakkan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Huff, jika keluarga Momo benar-benar kuat, itu tidak akan hancur. Anda hanya anjing liar. Di Feng juga melepaskan seni teladannya. Tombaknya menembus ke depan. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan, memenuhi langit dengan cahaya yang menyala-nyala. Hancur, bukankah aku masih di sini? Keluarga Mosaya pasti akan bangkit sekali lagi. Untuk kamu, Di Feng, kamu hanyalah salah satu batu loncatan di jalan pembalasanku. Monian melepaskan rentetan serangan dengan busurnya. Dia liar dan mendominasi tanpa jejak sedikitpun dari Western Rage. Kamu bicara besar, tapi aku akan menjadi orang yang membunuhmu hari ini. Di Feng juga melepaskan gelombang gambar tombak. Mereka mengambil bentuk teratai yang mekar penuh, kelopaknya mengiris ke arah Monian. Kau lah yang berbicara besar. Katakan padaku, apakah wajahmu sakit? Ejek Monian. Mati. Di Feng langsung terprovokasi. Tamparan Longchen di wajah adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Di Feng dan Monian memulai bentrokan liar. Mereka telah bertarung dalam tiga pertempuran sengit dan sudah akrab dengan gerakan satu sama lain. Mereka tidak perlu menggunakan pukulan percobaan apapun. Di sisi lain, Longchen juga dalam bentrokan sengit. Efil Moon melepaskan kekuatan ledakan, sementara 72 gigi naga seperti 72 ahli yang menyerang pada saat yang sama. Gigi naga sangat tajam, dan bahkan tubuh Suan Bis tidak dapat memblokirnya. True Immortal Jiao Qi tidak punya pilihan selain berhati-hati. Pertarungan Longchen dengan True Immortal Jiao Qi baru saja dimulai ketika cahaya hitam melesat ke arah punggung Longchen. Guiken telah bergabung. Longchen mendengus dan mengarahkan salah satu gigi naga untuk memblokirnya. Namun, saat cahaya hitam hendak mengenai gigi naga, itu melengkung dan terbang sebelum melanjutkan menuju Longchen. Sepuluh gigi naga berbaris di dinding dan menabrak cahaya hitam. Ledakan, cahaya hitam pecah, berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu sebenarnya adalah kumbang seukuran ibu jari. Mereka memenuhi langit, mengejutkan Longchen. Mereka dilindungi oleh sesuatu di tubuh mereka yang membuatnya jadi gigi naga tidak membunuh mereka karena benturan. Menggunakan gigi naga untuk memblokir True Immortal Jiao Qi, Longchen melepaskan rentetan serangan dengan Efil Moon, melepaskan gambar pedang ke seluruh langit. Kumbang itu hancur saat bersentuhan dengan gambar pedang. Baru sekarang Longchen memperhatikan jenis rune aneh pada mereka yang dapat melemahkan dampak serangan yang mereka terima. Tidak heran jika gigi naga tidak membunuh mereka. Ledakan. Tiba-tiba, pedang Longchen bergetar dan gambar pedang menghilang. Tombak kilin True Immortal Jiao Qi telah berhasil memaksa jalan melalui gigi naga untuk menyerangnya. Pada saat ini, Longchen memperhatikan bahwa derek lapis baja dalam manifestasi True Immortal Jiao Qi telah lenyap, digantikan oleh sosok kilin raksasa. Raungannya mengguncang langit, dan kekuatan True Immortal Jiao Qi langsung meletus ke tingkat yang tak terbayangkan. Longchen terlempar mundur selangkah. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk datang dari bahu kirinya. Terkejut, Longchen melihat seekor kumbang hitam benar-benar mencapai dia dan menggigit bahunya. Meski tertutup sisik naga, kumbang hitam itu mampu menembus dagingnya dengan mulut seperti jarum nyamuk. Longchen merasa bahunya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, Longchen mengiris sepotong besar daging dari bahunya, mengirim kumbang itu terbang. Longchen dikejutkan oleh kumbang hitam itu. Itu pasti merepotkan. Jika dia digigit di kemaluannya, itu akan menjadi lebih buruk. Aku akan menyingkirkannya dulu. Longchen mengabaikan True Immortal Jiao Qi dan menyerang Gui Ken yang jauh. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Aku lawanmu, teriak True Immortal Jiao Qi. Cahaya tombaknya meningkat, dan dia menusuknya ke Longchen. Adapun Gui Ken, dia mencibir dengan jijik. Longchen, kamu hanya di level ini. Kamu akan sekarat di tanganku hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang yang cemerlang menebas seperti sungai berbintang. Ledakan. Sosok Gui Ken tiba-tiba menghilang. Pedang meleset, malah mengiris parit panjang. Seorang wanita muncul di udara, pedang di tangannya dan angin bertiup ke belakang rambutnya. Seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, Yue Xiaokian bergabung dalam pertarungan. Longchen, kamu fokus pada True Immortal Jiao Qi. Serahkan orang ini padaku. Yue Xiaokian mengirim pesan ke Longchen. Apakah kamu akan baik-baik saja? Tanya Longchen, sedikit khawatir. Meskipun aku hanya mengendalikan sedikit dari kitab suci daurroh yang mendalam, itu cukup untuk menanganinya. Petik 2. Karakter iblis muncul di dahinya sekali lagi, dan energi suci memenuhi udara. Pada saat yang sama, Rune muncul di mana-mana, melonjak ke arahnya. Gui Ken, keluarga Gui Mu telah menargetkan ras iblis asliku tiga kali. Anda telah membunuh orang-orang kami yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, Anda akan membayar hutang darah itu. Petik 2. Dengan tebasan pedangnya yang sederhana, langit dan bumi bergemuruh. Semua Tao dunia ini menggemakan kekuatannya. Gui Ken memanggil kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya, tapi mereka semua hancur berkeping-keping. Ini adalah kekuatan dari Heavenly Tao. Dia sebenarnya mengendalikan Heavenly Tao tempat ini. Ekspresi Gui Ken berubah. Mengayunkan tongkatnya, dia menembakkan panah spiritual. Panah spiritual hitam itu membawa energi kutukan yang menakutkan. Raungan iblis bisa terdengar datang darinya. Namun, kekuatan kutukan itu dihancurkan oleh pedang Yue Xiaokian. Pedangnya berisi kehendak Tao Surgawi. Dia sekarang adalah pewaris dari Kitab Daoroh Mendalam dan bisa mengendalikan kekuatan dunia kecil ini. Sayang sekali dia belum sepenuhnya memahaminya, atau dia akan menjadi tuan baru ruang ini dan bisa memusnahkan siapapun. Namun, meskipun dia hanya bisa mengendalikan sebagian dari kekuatan dunia ini, itu menempatkannya pada keuntungan yang sangat besar. Kekuatan kutukan itu benar-benar disolasi oleh energi Tao Surgawi. Raja hantu mendominasi langit berbintang. Guiken akhirnya menjadi serius. Sebuah gerbang kematian terbuka di belakangnya, dan sosok-sosok terbang keluar. Masing-masing raksasa setinggi puluhan meter. Mereka terbuat dari kabut hitam dan memancarkan ki kematian tanpa akhir. Aura mereka membuat bulu kuduk berdiri. Keberadaan yang menakutkan. Pedang Yue Xiaokian jatuh sekali lagi, menghantam salah satu sosok raksasa itu. Sosok raksasa itu berusaha memukulnya. Saat mereka hendak berbenturan, lengannya berubah dari kabut menjadi entitas yang kokoh. Lengannya meledak saat menerima pedang Yue Xiaokian. Namun, lengannya dengan cepat mundur, dan terus menyerangnya. Delapan belas dari raksasa hitam ini mengelilinginya. Yue Xiaokian bertarung dan melewati mereka, ingin melewati mereka untuk membunuh Guiken. Namun, Guiken licik dan tahu bahwa dia berusaha untuk mendekat. Setiap kali, dia akan melambaikan tongkatnya, dan salah satu raksasa itu akan muncul di depannya, menghalanginya. Yue Xiaokian sementara terikat untuk menyingkirkan raksasa hitam. Dia jelas memiliki keuntungan besar, tapi mengalahkan Guiken tidaklah mudah untuk dibunuh. Mereka menemui jalan buntu. Melihat ini, Long Chen jauh lebih tenang. Sudah cukup jika Yue Xiaokian mampu melindungi dirinya dari Guiken. Dengan Evil Moon dan 72 gigi naga, Long Chen menghadapi True Immortal Xiaoki. True Immortal Xiaoki sepertinya tidak lagi terburu-buru untuk menyerang. Dia menatapnya dengan dingin, senyum kejam di bibirnya. Long Chen, apa kamu tahu? Saya tidak berencana menggunakan kekuatan penuh saya karena saya selalu memandang kalian sebagai manusia yang tidak berarti, tidak layak melihat kekuatan penuh saya. Namun, Anda hampir tidak memenuhi syarat. Saya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Suanbis. Petik 2. Apakah Anda perlu minum asih dulu? Tunjukkan betapa menakjubkan hewan sepertimu dalam mengisap. Long Chen mengejek. Orang bodoh selalu tidak takut. Anda tidak tahu tentang kekuatan sebenarnya dari Ras Kilin. Ketika saya biasanya bertarung, saya menggunakan kekuatan drag saya, tetapi apakah Anda melihat manifestasi saya sekarang? True Immortal Xiaoki menunjuk ke manifestasi di belakangnya. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan Kilin saya. Anda akan menjadi manusia pertama yang mati karena kekuatan Kilin saya, jadi Anda harus bisa beristirahat dengan damai. Petik 2. Manifestasi kabur dan samar di balik True Immortal Xiaoki secara bertahap menjadi lebih jelas. Seekor binatang Kilin raksasa muncul, dan kekuatan True Immortal Xiaoki melonjak. Mati. Tombak Kilin bergemuruh di angkasa saat menabrak Long Chen. Bab 1886 banding 1886. Desain Kilin pada tombak menyala, dan Auman Kilin bisa terdengar saat tombak jatuh ke arah Long Chen. Long Chen mengangkat Evil Moon, melepaskan semua kekuatannya. Namun, bahkan dengan persiapan penuh, dia merasa seperti bintang yang baru saja menghantamnya. Kulit di punggung tangannya terbelah dan darah berceceran. Dia dikirim terbang. True Immortal Xiaoki telah memanggil kekuatan Kilinnya sekarang. Itu menyebabkan kekuatan fisiknya bertambah banyak, dan dia terus-menerus memaksa Long Chen kembali. Manusia kecil adalah semut dalam hal kekuasaan. Anda tidak akan pernah bisa membandingkan dengan Swan Beast. Tubuh True Immortal Xiaoki menggembung, dan pembuluh darah di bawah kulitnya tampak seperti ular yang menggeliat. Seolah-olah blutkinya hampir meledak darinya. Long Chen nyaris tidak bisa mempertahankan Evil Moon dalam pertukaran itu, tapi dia masih berkata, Ku rasa tidak. Apakah Anda ingin melihat apa kekuatan sejati itu? Petik 2 Long Chen, kesombonganmu tidak mendukungnya. Anda hanya seekor semut di depan saya. Yah, aku tidak keberatan mengalami kekuatan menyedihkanmu, kata True Immortal Xiaoki. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Petik 2 Darah Long Chen mulai beredar dengan cepat, bergemuruh seperti banjir. Darahnya sepertinya mendidih. Pengapian darah naga, sisik naga yang menutupi tubuh Long Chen memudar, dan gambar naga muncul di dahinya. Gambar itu saat ini terbakar. Saat terbakar, tekanan suci menyebabkan dunia berguncang. Mulia, suci, dan sombong. Tekanan ini seolah-olah tahu dunia semua dipaksa untuk mematuhi Long Chen. Ekspresi True Immortal Xiaoki berubah. Dia merasakan semacam penindasan yang berasal dari garis keturunannya. Setengah dari garis keturunan True Immortal Xiaoki berasal dari ras drag, dan drag bahkan tidak bisa dihitung sebagai naga, apalagi naga sejati. Ketika Long Chen menyalakan darah esensi naga sejatinya, itu membuat True Immortal Xiaoki merasa semacam ketakutan, perasaan yang tidak bisa diatolak. Menurutmu darah esensi naga hijau cukup untuk menekanku. Bodoh! Raung True Immortal Xiaoki. Bang! Kaki Long Chen tiba-tiba menginjak udara, menyebabkan langit bergetar. Apakah suan bis sekuat itu? Di depan binatang surgawi, Anda adalah semut yang sebenarnya. Petik 2. Evil Moon terguncang. True Immortal Xiaoki, yang telah mendorong Long Chen mundur sepanjang waktu, tiba-tiba terlempar ke belakang. Dia menabrak tujuh gunung sebelum berhenti. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Tanda naga didahil Long Chen masih menyala. Dia benar-benar membakar darah esensi naga hijaunya. Ini adalah langkah yang merusak diri sendiri. Long Chen bukanlah bagian dari ras naga. Dia tidak akan bisa menghasilkan lebih banyak darah esensi naga. Sekarang setelah dia membakarnya, darah esensi naga hijaunya tidak akan pernah pulih. Namun, Evil Moon sedang tertidur, dan gigi naga bukanlah senjata berkekuatan berat. Dia hanya bisa melakukan ini. Dengan darah esensi naga hijaunya terbakar, Long Chen merasakan setiap selnya terisi dengan kekuatan ledakan. Long Chen tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia tepat di depan True Immortal Xiaoki. Ini murni kekuatan fisiknya tanpa menggunakan kekuatan petir. Setelah itu, pedangnya menebas ke arah True Immortal Xiaoki tanpa teknik apapun. Itu adalah tebasan sederhana. Namun, tebasan sederhana ini menyebabkan dunia menjadi sunyi. Itu sangat hening. Garis miring sederhana itu menyebabkan ruang waktu berputar. Serangan surgawi Kilin Roar. Ekspresi True Immortal Xiaoki berubah. Sosok Kilin dalam manifestasinya bersinar seperti matahari yang terik. Cahayanya memadat di tombak Kilin di tangannya. Tombak Kilin menembus ke depan. Cahaya Divine meletus dalam bentuk gambar tombak raksasa, menyerang Longchen. Ini adalah seni paragon Kilin. Dikombinasikan dengan Kilin tombaknya, True Immortal Xiaoki hanya dipaksa untuk menggunakan gerakan ini tiga kali. Setiap kali, dia telah membunuh lawannya. Ini adalah seni rahasia yang tidak pernah disebarkan ras Kilin keluar. Evil Moon menghantam tombak Kilin, dan cahaya surgawi meledak. True Immortal Xiaoki tiba-tiba batuk seteguk darah dan terbang kembali. Sial, tekanan darah naganya mempengaruhi kekuatan garis keturunanku. Saya tidak bisa melepaskan kekuatan seni paragon saya. Ekspresi True Immortal Xiaoki sangat jelek sekarang. Dia baru saja memanggil seni paragonnya ketika dia merasakan bahwa Blutki di dalam dirinya mati. Sama seperti seni paragonnya seharusnya mencapai puncaknya, Blutkinya mengalami kekacauan, menyebabkan kekuatan seni paragonnya turun tajam. Tekanan darah naga benar-benar menekannya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Baru saja, Blutkinya berada dalam kekacauan dan kemudian tubuhnya menerima kejutan melalui serangan Longchen, hampir menyebabkan dia meledak. Dia tidak merasakan tekanan yang begitu besar ketika Longchen menggunakan Green Dragon Battle Armor. Tapi sekarang Longchen membakar darah esensinya, kekuatan naga itu lebih dari 10 kali lebih kuat. Ras naga adalah kepala dari binatang buas. Mereka adalah dewa di antara binatang buas, keberadaan yang tak tertandingi. Binatang buas manapun akan merasakan tekanan garis keturunan. Untuk True Immortal Jiao Qi, penindasan ini bahkan lebih intens karena garis keturunan dragnya. Ledakan Keduanya sekali lagi bentrok, tombak ilin True Immortal Jiao Qi dikirim terbang keluar dari genggamannya oleh pedang Longchen. Longchen tidak bisa dihentikan. Meniup tombak dengan pedangnya, dia mengirim tendangan ke rahang True Immortal Jiao Qi. True Immortal Jiao Qi secara naluriah mengelak, mengangkat lengannya untuk memblokir. Alhasil, tendangan Longchen menghantam lengan bawahnya. Suara tulang retak terdengar, lengannya yang tebal langsung patah. Serang bersama. True Immortal Jiao Qi telah membawa banyak ahli. Mereka telah menonton dengan penuh semangat, menunggu untuk melihat True Immortal Jiao Qi menghancurkan Longchen. Namun, begitu Longchen membakar darah esensi naga hijaunya, dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Melihat True Immortal Jiao Qi mengalami kerugian, lebih dari seribu ahli Suan Bis maju ke depan. Para ahli ini semuanya empirins dengan manifestasi mulai terbangun. Mereka kemudian segera melepaskan seni magis terkuat dan kemampuan surgawi mereka di Longchen. Langit dipenuhi dengan serangan. Saat Longchen melepaskan gambar pedang raksasa, seni magis hancur di depannya, dan cahaya surgawi meledak. Serangan terkuat lebih dari seribu ahli tidak dapat menghubunginya. Namun, serangan mereka mampu memaksanya mundur. Melihat ini, yang lain juga bergabung dalam pertempuran mereka. Apakah itu Monian dan Di Feng atau Yue Xiaokian dan Gui Ken, pertempuran mereka telah mencapai. Mereka bersaing dalam kecepatan dan teknik. Hanya Longchen dan True Immortal Jiao Qi yang bersaing dalam kekuatan murni. Medan perang Yue Xiaokian dan Monian terlalu cepat untuk mereka ikuti. Mereka tidak bisa ikut campur. Tapi bergabung di medan perang Longchen jauh lebih mudah. Para ahli dari Suanbis, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, dan bahkan beberapa ahli yang benar meluncurkan serangan jarak jauh di Longchen. Cahaya surgawi meledak, Longchen langsung dibawa ke kesulitan putus asa. Ekspresi True Immortal Jiao Qi gelap. Dia mengayunkan lengannya. Lengan yang patah sudah sembuh. Melihat Longchen tidak dapat membalas dalam menghadapi serangan terus-menerus lebih dari 3.000 ahli, True Immortal Jiao Qi mengatupkan giginya. Dia tidak lebih lemah dari Longchen, tetapi garis keturunannya ditekan, membuatnya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dia sebenarnya perlu mengandalkan bantuan orang lain. Bunuh Longchen. Dengan lebih dari 3.000 ahli menyerang, Longchen hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan. Tidak ada kesempatan baginya untuk melakukan serangan balik, menyenangkan mereka. Tak perlu dikatakan bahwa dengan 3.000 ahli menyerang, mengabaikan yang lainnya, mereka bisa menghabiskan yuan spiritualnya. Ah! Tiba-tiba, teriakan terdengar. Orang itu telah digigit di bahunya oleh seekor semut. Itu semut pemakan surga. Teriak seseorang dengan kaget. Hanya ada satu. Bunuh itu. Tunggu. Masih ada lagi. Astaga! Ada berapa banyak? Petik 2. Semut pemakan surga yang tak terhitung jumlahnya telah memenuhi langit di belakang mereka tanpa mereka sadari. Langit gelap. Semut pemakan surga ini seperti babi kecil. Titik terkuat mereka adalah penjepit yang kuat, serta cairan hitam pada mereka. Lebih banyak orang digigit dan segera kehilangan separuh tubuh mereka. Tubuh fisik Empyrean yang kuat ini tampak lemah di depan semut. Harus diketahui bahwa penjepit semut pemakan surga bahkan mampu menembus kulit keras Magical Beast Peringkat 12, apalagi beberapa manusia. Cepat! Bunuh mereka! Para ahli segera beralih ke formasi bertahan. Ada terlalu banyak semut. Jika para ahli berpisah, mereka akan dengan mudah dikalahkan. Para ahli menyerang dengan gila. Semut pemakan surga memiliki tubuh yang tangguh, tetapi bahkan mereka tidak dapat memblokir kekuatan penuh dari item surgawi. Namun, nama semut pemakan surga tidak diberikan secara cuma-cuma. Bahkan Empyrean yang kuat ini tidak bisa begitu saja membunuh masa raksasa dengan mudah. Setiap serangan hanya bisa membunuh beberapa lusin. Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak dari mereka. Mereka memenuhi langit, dan semakin banyak dari mereka yang bermunculan. Menjadi lebih sulit untuk bertahan hidup karena beberapa orang digigit dan dibunuh. Yang paling menakutkan dari semuanya, semut pemakan surga memiliki kemampuan khusus. Saat orang digigit, jiwa mereka akan lumpuh. Bahkan Yuan Spirit mereka tidak bisa melarikan diri. Melihat aliran semut pemakan surga ini, Longchen tiba-tiba menekan auranya dan menghilang. Di saat yang sama, Yue Xiaokian juga berhenti menyerang. Dia benar-benar melarikan diri, meninggalkan Guiken yang tercengang. Dia berada di ambang kekalahan, tetapi Yue Xiaokian benar-benar menyerah. Semut pemakan surga heroik, dengarkan perintah Tuhanmu. Telan ini, petik 2. Ketika pasukan semut pemakan surga tiba, Monian juga berhenti menyerang. Sebagian semut pemakan surga dibebankan ke Di Feng, benar-benar mengabaikan Monian. Itu benar-benar seperti mereka adalah peralatan rumah tangga yang dia panggil. Di Feng tercengang dan buru-buru diblokir. Bab 1887 banding 1887. Bagaimana ini mungkin? Mengamuk Di Feng. Semut pemakan surga dikenal tidak mungkin diubah menjadi house pets. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak bisa mengikuti perintah. Namun, Monian tampaknya memiliki kemenangan dalam genggamannya. Menambahkan fakta bahwa semut pemakan langit menggigitnya, Di Feng terkejut dan marah. Meskipun semut pemakan surga tidak terlalu berbahaya baginya, seiring berjalannya waktu, mereka dapat menghabiskan yuan spiritualnya. Bahkan seseorang sekuat Di Feng tidak bisa membiarkan semut pemakan surga menggigitnya. Sekarang langit dipenuhi dengan mereka, dia merasakan hawa dingin. Yang benar adalah bahwa semut pemakan langit ini tidak menggigit Monian karena kecerdasan mereka terlalu rendah. Naluri mereka mengarahkan mereka ke target prioritas mereka, dan sebelum target itu dilenyapkan, mereka tidak akan menyerang yang lain. Ketika Di Feng menghancurkan tablet batu di pintu masuk makam ini, tablet batu itu telah menyembunyikan mayat beberapa semut pemakan surga. Ada cairan gelap di dalam perut semut pemakan surga, dan itu digunakan untuk memanggil bala bantuan. Jika seseorang terbunuh, pembunuhnya akan disiram dengan cairan itu, menarik lebih banyak semut pemakan surga. Penghancuran tablet batu di Feng telah menyebabkan mayat lebih dari 20 ribu semut pemakan surga menyebar di udara. Monian juga jahat dan telah menggunakan tablet batu yang warnanya sama dengan cairan sehingga tidak akan terasa. Ketika batu terbang dan bubuk telah memenuhi udara, orang-orang telah terinfeksi oleh beberapa bau, dan hasilnya terlihat sekarang. Alasan semut pemakan langit disebut spesies varian adalah karena mereka memiliki teknik yang sama sekali tidak dapat dipahami. Udara kematian dari begitu banyak semut pemakan surga telah menyebar ke seluruh dunia yin yang praktis, setiap semut pemakan surga di dunia yin yang telah datang mengisi. Dunia bawah tanah yang besar ini sekarang ditempati oleh mereka. Ada lautan gelap menutupi langit. Mereka mencium bau tubuh para ahli ini dan memandang mereka sebagai pembunuh yang telah membunuh rekan mereka. Mereka memulai serangan gila. Awalnya, sebagian dari ahli ini tidak terinfeksi oleh bau, tetapi melihat orang lain menyerang, mereka mengikutinya, mengakibatkan mereka juga terinfeksi oleh bau tersebut. Mereka semua dipandang sebagai musuh. Longchen, Yue Xiaokian, dan Monian telah lama menyimpan domen untuk memblokir bau itu. Bahkan jika beberapa semut pemakan surga yang tidak berotak menyerang mereka, mereka hanya akan mendorong mereka ke samping daripada membunuh mereka. Aku, Monian, adalah dewa dari semut pemakan surga ini. Mereka adalah pasukan saya. Katakan padaku, siapa yang memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Huff, hal yang tidak mungkin bagi orang lain bisa dilakukan lewat saya. Sabar saja menunggu kematianmu. Anda semua akan mati untuk pasukan saya semut pemakan surga. Petik 2 Suara Monian bergema di udara, tetapi orang-orang tidak dapat melihat di mana dia berada. Ada terlalu banyak semut pemakan surga. Mereka seperti banjir, dan mereka tidak tahu di mana Monian berada. Namun, kata-katanya membuat mereka takut. Semut pemakan surga yang tak ada habisnya seperti iblis hitam. Orang-orang sekarat setiap saat. Bentuklah. Dapatkan formasi. Jangan bertarung sendirian. Raung di Feng. True Immortal Jiao Qi dan Gui Ken juga memperhatikan bahwa ada yang salah. Semut pemakan surga mungkin tidak dapat mengancam mereka untuk saat ini, tetapi mereka berakibat fatal bagi orang lain. Ketiganya bergabung dalam formasi pertempuran, melindungi semua orang. Mereka menggabungkan kekuatan mereka, berhasil memblokir semut pemakan surga. Selama mereka punya cukup waktu, mereka bisa memusnahkan semut pemakan surga ini. Rencana itu kedengarannya bagus, tapi itu melebih-lebihkan kemampuan mereka. Tiga ribu ahli ini berasal dari kekuatan yang berbeda, tidak memiliki pengalaman bekerja sama satu sama lain. Selama satu orang tidak cocok dengan yang lain, itu akan meninggalkan celah di pertahanan mereka. Beberapa orang masih terbunuh. Alasan mengapa Dragon Blood Legion disebut sebagai legion terkuat di dunia bukan karena keterampilan bertarung individu mereka, tetapi karena kerjasama mereka telah mencapai tingkat yang sempurna. Adapun orang-orang ini, mereka mungkin empirins yang kuat, tetapi mereka juga jenius surgawi yang sombong. Dalam hal kerjasama, mereka adalah rakyat jelata yang liar. Satu kesalahan dalam kerjasama mereka mengakibatkan kematian. Mereka mulai berjuang untuk diri mereka sendiri lagi. Setidaknya, itu akan melindungi hidup mereka sendiri. Mereka tidak ingin mempercayakan hidup mereka kepada orang lain. Semut pemakan surga terus menyerbu ke arah mereka dalam gelombang yang tak berujung. Setiap kali mereka menyerang, mereka akan meraup beberapa nyawa. Para ahli ini tidak dapat mengubah nasib akhir mereka. Bagaimana ini mungkin? Tidak? Tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Katakan padaku bahwa ini tidak nyata. Petik 2 Pemandangan pasang ini merupakan pukulan bagi kondisi mental para ahli ini. Semut pemakan surga sedang menuai hidup mereka, sementara mereka hanya bisa bertahan dengan gila-gilaan. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, sepertinya mereka hanya menang beberapa detik lagi dalam hidup. Percuma saja. Berjuang itu sia-sia. Menyerah saja. Ingat nama Monian. Saat Raja Yama bertanya bagaimana kamu mati, kamu bisa menyebut namaku. Momong-omong, Anda juga perlu mengingat sebuah ayat yang mengagumkan. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya. Anak panah saya menyebabkan langit dan bumi berguncang. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Petik 2 Suara Monian sekali lagi bergema di udara. Itu datang dari segala arah. Itu seperti mengolok-olok iblis, membuat mereka marah sekaligus membuat mereka merasa putus asa. Longchen, Yue Xiaokian, dan Monian melihat kekejauhan di mana lautan hitam menutupi medan perang. Teriakan mengejek Monian membuat Longchen tidak bisa berkata-kata. Orang ini adalah orang yang benar-benar jahat. Yue Xiaokian melihat ke belakang ke pintu masuk makam. Masih ada aliran semut pemakan surga yang datang dari sana. Semut pemakan surga ini benar-benar menakutkan. Longchen, kamu jenius. Memuji Yue Xiaokian. Ah, itu hanya percikan keberuntungan. Saya tidak benar-benar berpikir itu akan menjadi apapun. Saya juga tidak berharap mereka begitu menakutkan. Sepertinya semua semut pemakan surga dunia yin yang telah ditarik. Tidak heran Evil Moon tidak ingin aku memprovokasi mereka. Bahkan Longchen pun tercengang. Ketika dia pertama kali memasuki dunia yin yang dan dikejar oleh semut pemakan surga, dia telah diprovokasi dan hampir membunuh mereka. Jika dia melakukan itu, dia benar-benar akan dikutuk. Dia akan menghadapi perburuan semua semut pemakan surga di dunia ini. Melihat lautan semut ini, dia berterima kasih pada keberuntungannya karena dia telah mendengarkan saran Evil Moon. Ya, menjadi penurut itu bagus. Ledakan. Tiba-tiba, lautan semut pemakan surga melonjak dan berguncang. Sepertinya True Immortal Zhao Qi dan yang lainnya akhirnya akan habis-habisan. Longchen melirik kembali ke pintu masuk. Aliran semut pemakan surga mulai menyusut. Tampaknya semua semut pemakan surga di dunia yin yang telah tiba. Ayo pergi. Kami akan menutup pintu keluar. Petik 2. Mereka bertiga terbang. Seperti yang diharapkan, semut pemakan surga baru saja terbang melewati mereka. Mereka benar-benar mengabaikan mereka bertiga. Mereka jelas memiliki beberapa metode komunikasi khusus dan tahu bahwa semut pemakan surga di depan dalam bahaya, jadi mereka bergegas untuk membantu. Adapun Longchen, Monian, dan Yue Xiaokian, mereka tidak terinfeksi dengan bau semut pemakan surga, jadi mereka secara alami diabaikan. Mereka bertiga pergi. Sekarang, para ahli di dalam lautan semut pemakan surga berada di neraka di bumi. Bahkan di Feng, True Immortal Zhao Qi, dan Gui Ken tidak bisa mencegah orang-orang mereka dibunuh satu per satu. Gerombolan semut pemakan surga yang tak ada habisnya menyebabkan keputusasaan. Bahkan saat mereka membunuh sebanyak mungkin, mereka tidak bisa melihat jumlah mereka turun. Mayat mereka telah menumpuk di pegunungan, tetapi mereka masih memenuhi langit. Para ahli ini tidak bisa melihat harapan sedikitpun. Pada awalnya, ada lebih dari 3.000 ahli, tetapi hanya dalam waktu setengah dari tongkat dupa, lebih dari seribu dari mereka telah terbunuh. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati. Kami tidak bisa terus seperti ini. Ada terlalu banyak semut pemakan surga. Kami harus memimpin sebagian dari elit kami untuk menerobos, kata di Feng. Tidak, saya tidak akan meninggalkan orang-orang saya, kata True Immortal Zhao Qi dengan dingin. Ekspresi Gui Ken muram, dan dia tidak mengatakan apapun. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Terserah kamu, saya akan memimpin orang-orang saya. Meskipun mungkin ada banyak kematian, setidaknya beberapa yang lebih kuat akan hidup. Tinggal di sini hanya akan membuat mereka semua sekarat, kata di Feng. Manifestasinya bergemuruh. Tombak raksasa menembus udara. Semut pemakan surga di jalur tombak itu hancur berkeping-keping, tapi mereka masih tidak bisa melihat cahaya. Bahkan ada lebih banyak semut pemakan surga daripada yang mereka duga. Melihat ini, Gui Ken berkata, jika kita bertiga tidak bekerja sama, satu-satunya yang tersisa pada akhirnya adalah kita bertiga. Petik 2 Jelas, Gui Ken setuju dengan rencana di Feng. Ada terlalu banyak semut pemakan surga, dan tinggal di sini mencoba melindungi semua orang hanya akan meninggalkan mereka dengan mayat. Yang paling menakutkan dari semuanya, bahkan mereka tidak bisa menahan pertarungan seperti itu lama-lama. Mereka secara alami tidak mau membahayakan nyawa mereka, jadi mereka ingin menerobos, menciptakan celah untuk setidaknya sebagian dari yang lain untuk melewatinya. Melihat bahwa pembukaan yang diciptakan di Feng terisi dalam sekejap, True Immortal Jiaoqi dipenuhi dengan amarah. Dia tidak mau. Dia tahu bahwa ahli Suanbis adalah bangsanya, dan dia tidak mau meninggalkan mereka. The Suanbis sebenarnya sangat bersatu. Longchen, Monian, aku pasti akan mencabik-cabik kalian berdua. True Immortal Jiaoqi mengatupkan giginya. Dia hanya bisa menerima rencana ini tanpa daya. Semuanya, ikuti kami. Jangan ketinggalan. Kami akan menerobos masuk, teriak di Feng. Dia melepaskan seni paragonnya yang kuat sekali lagi, mengirimkan tombak melalui semut pemakan surga. Hanya seni paragon yang mampu menyebabkan korban jiwa yang signifikan di lautan semut pemakan surga ini. Namun, seni paragon memakan energi yang sangat besar, dan bahkan ketiganya tidak bisa menggunakannya dengan mudah. True Immortal Jiaoqi juga meraung, menggunakan kekuatan kilinnya untuk menerobos masuk. Guiken berulang kali melambaikan tongkatnya, menyebabkan cahaya surgawi mengalir keluar. Cahaya berubah menjadi pedang tajam yang menembus langit. Itu juga seni teladan. Ketiganya secara paksa membuat lubang besar melalui semut pemakan surga. Ketiganya menyerbu, dan para ahli lainnya segera menyerbu di belakang mereka. Namun, beberapa orang terlalu lambat. Mereka masih terbang melalui celah ketika pasukan semut pemakan surga berkumpul di atas mereka sekali lagi, memotong harapan tunggal mereka. Tidak. Teriakan putus asa terdengar. Para ahli itu tahu bahwa mereka akan mati. Bab 1888 banding 1888. Ada terlalu banyak semut pemakan surga. Bahkan bekerja bersama, Di Feng, True Immortal Jiaoqi, dan Guiken hanya dapat membuat celah sementara. Kesempatan ini cepat berlalu. Para ahli yang diam-diam berkomunikasi dengan mereka bertiga tentang rencana ini telah mendekat dan menyerang segera setelah mereka menyerang. Adapun yang lain, mereka satu langkah lebih lambat, dan sebagai hasilnya, pasukan menakutkan semut pemakan surga langsung runtuh ke arah mereka, menutupi jalan keluar mereka. Teriakan putus asa terdengar. Dengan kepergian Di Feng, True Immortal Jiaoqi, dan Guiken, mereka tidak akan punya harapan untuk melarikan diri. Mereka hanya akan menunggu kematian. Senior, kamu tidak bisa meninggalkan kami. Teriakan serupa terdengar, tetapi Di Feng dan yang lainnya bertindak seperti mereka tidak mendengar. Akibatnya, pasukan semut pemakan surga terbelah menjadi dua, satu memusnahkan para ahli yang telah ditinggalkan, sementara sisanya dibebankan pada kelompok melarikan diri Di Feng. True Immortal Jiaoqi melihat kembali kelompok yang terdiri dari kurang dari 500 orang yang berhasil mereka keluarkan. Di antara mereka, bahkan tidak ada 100 Suan Bis. Suan Bis memiliki tubuh besar, dan area yang harus mereka pertahankan berkali-kali lebih besar dari yang lain. Kali ini, Suan Bis telah mengalami kerugian terburuk. Lebih dari seribu dari mereka telah datang, tetapi kurang dari 100 yang keluar. Ini adalah kekalahan terbesar dalam hidupnya. Selanjutnya, dia masih tidak tahu bagaimana dia kalah. Berengsek, pintunya telah diblokir oleh mereka. Petik 2 Ketika Di Feng melihat pintu keluar itu diblokir oleh gerbang batu, ekspresinya langsung berubah. Ini berarti Longchen dan yang lainnya sudah pergi, menyegel mereka di dalam. Serang bersama, hancurkan pintu sialan ini. Melihat pintu keluar disegel, kemarahan True Immortal Jiaoki melonjak. Tombak kilinnya menyala, dan cahaya seni paragon menembus ke depan. Di Feng dan Guiken tidak punya waktu untuk berpikir berlebihan. Mereka juga menyerang habis-habisan karena mereka tidak bisa tinggal. Jika pasukan semut pemakan surga di belakang mereka menyusul, cerita yang sama akan terulang kembali. Ledakan. Seluruh dunia berguncang. Retakan kecil muncul di gerbang batu, tapi tidak langsung pecah. Ah! Tiba-tiba, tangisan terdengar. Gelombang kejut dari tiga seni paragon memaksa para ahli di sekitarnya mundur, dan beberapa dari mereka dilemparkan ke pasukan semut pemakan surga. Saat itu, pasukan asli mereka yang terdiri dari 3.000 ahli dikurangi menjadi hanya tiga dari mereka. True Immortal Jiaoki mengeluarkan raungan mengamuk. Tidak dapat menerima kenyataan ini, dia menyerang pintu batu berulang kali. Dia telah memasuki keadaan gila. Akhirnya, pintu batu itu pecah. Pada saat itu, cahaya surgawi meletus. Sebuah panah, gambar pedang, dan pedangki semuanya bergegas keluar. Ini penyergapan, teriak di Feng. Mereka bertiga mengaktifkan seni teladan mereka untuk bertahan. Ledakan. Pegunungan runtuh dan bumi runtuh. Cahaya seni paragon menembus ke segala arah. Di Feng, True Immortal Jiaoki, dan Gui Ken semuanya batuk darah dan terlempar ke belakang. Pertahanan tergesa-gesa mereka membuat mereka dirugikan. Adapun Longchen, Monian, dan Yue Xiaokian, mereka berdiri di pintu keluar. Jelas, mereka telah menunggu. Kekuatan mengamuk yang dilepaskan oleh mereka berenam menyebabkan makam itu runtuh. Energi dao surgawi dari dunia luar melonjak ke dalamnya, mendatangkan malapetaka. Pusaran air raksasa muncul, menghisap isi dunia kecil di dalamnya. Dunia kecil sedang runtuh. Jika kita tersedot, kita akan mati. Yue Xiaokian terkejut melihat pemandangan ini dan buru-buru mengirim pesan kedua lainnya. Ketiganya buru-buru mundur. Itu benar-benar kiamat. Kehidupan dunia kecil ini telah berakhir, dan semua yang tersedot ke pusaran air berubah menjadi debu. Semut pemakan surga dihancurkan tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Adapun di Feng, True Immortal Xiaoki, dan Guiken, ekspresi mereka berubah. Bahkan bagi ahli sekuat mereka, ditarik ke pusaran air ini akan berarti kematian. Guiken mengalami yang terburuk karena kekuatannya paling lemah. Dia juga telah terlempar paling jauh dari penyergapan. Dia adalah yang paling dekat dengan pusaran air, dan saat dia mencoba terbang, lengan dan kakinya robek dari tubuhnya. Dengan raungan marah, Guiken mengangkat tongkatnya. Cahaya surgawi menyelimuti tubuhnya, dan dia tiba-tiba melaju pergi. Sisanya berhasil melarikan diri, tetapi lengan dan kakinya tersedot oleh pusaran air. Guiken memasang ekspresi ngeri. Untungnya, yang telah dimakan bukanlah lengan yang memegang tongkatnya, atau dia akan mati. Terbungkus dalam cahaya tongkatnya, dia melaju ke depan. Saat dia hendak melarikan diri dari pusaran air, sebuah anak panah lima warna melesat ke arah jantungnya. Monian, Guiken meraung marah. Pada saat kritis ini, Monian sebenarnya secara diam-diam menyerangnya. Bang! Namun, dalam penerbangannya ke arahnya, panah itu dihancurkan oleh tombak. True Immortal Xiaoping, Uki telah menyelamatkannya. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dalam pertandingan tiga lawan tiga, mereka tidak dapat menekan mereka, maka tanpa Guiken, mereka akan berada dalam bahaya dalam pertandingan dua lawan tiga. Dunia kecil berangsur-angsur memudar, dan pusaran air menyusut. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang tersisa untuk menunjukkan bahwa itu pernah ada adalah lubang tanpa dasar. Longchen, hadapi kematianmu. Saat Longchen bersiap untuk menyalakan lebih banyak darah esensi naga hijaunya untuk melawan True Immortal Xiaoki, sebuah raungan datang dari kejauhan. Ini Huo Liyun. Xiaokian, kamu harus pergi. Ekspresi Longchen berubah. Dia melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya menyerang dari segala arah. Tidak diketahui apakah mereka telah dipanggil oleh Diefeng atau ditarik oleh fluktuasi. Bagaimanapun, semakin banyak ahli yang datang, dengan banyak ahli top di antara mereka. Yue Xiaokian mengangguk. Membentuk segel tangan, dia mulai melantunkan tulisan suci. Krune muncul di sekelilingnya, dan tubuhnya dengan cepat memudar. Kamu pikir kamu bisa lari? Teruslah bermimpi. Diefeng melihat ini dan segera menyerang, tetapi dia diblokir oleh panah monian. Sebelum orang lain bisa melakukan apapun, Yue Xiaokian lenyap. Dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk melarikan diri. Begitu, haruskah kita melanjutkan? Monian memandang Longchen. Terus untuk apa? Bahwa Huo Liyun adalah lawan yang tangguh, dan aku juga merasakan orasi Eluo. Mari kita akhiri semuanya di sini. Kami sudah mendapatkan uang kami, kata Longchen. Baik-baik saja maka, Monian mengangguk. Anggap dirimu beruntung. Lain kali, ayahmu mau tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Petik 2 Monian mengeluarkan benda aneh yang tampak seperti ujung tombak. Itu hitam pekat dan tingginya hanya lebih dari 3 meter. Benda aneh ini tiba-tiba terbuka. Itu menarik Longchen dan Monian ke dalam. Kemudian, Rune diaktifkan di sekitarnya dan bersiap untuk pergi. Mati. Di Feng, True Immortal Jiauqi, dan Guiken meluncurkan serangan kuat yang menghantamnya. Namun, ia terbang begitu saja tanpa kerusakan sedikitpun. Anak-anak, pesawat ulang alik surgawi pemecah bumi milik ayahmu tidak bisa dirusak bahkan oleh para ahli Netter Passage. Adapun anda sedikit, Hei hei, jangan repot-repot mencoba. Petik 2 Suara mengejek Monian terdengar. Pesawat ulang alik surgawi pemecah bumi yang aneh itu melesat pergi. Monian benar-benar menerbangkannya langsung ke arah Huo Liyun. Oleh karena itu, Huo Liyun mengeluarkan tombaknya dan mengaktifkan kekuatan surgawi, menghancurkannya di pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Akibatnya, Huo Liyun dikirim terbang, mencabik-cabik darah. Adapun pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi, itu dikirim terbalik di udara oleh dampaknya. Sial, Huo Liyun itu cukup kuat. Bahkan tanpa seni paragon, serangannya setingkat ahli Netter Passage. Seru Monian. Berhenti bermain-main. Ayo cepat pergi, kata Long Chen kesal. Tidak apa-apa, aku pernah menggunakan Earth Splitting Divine Shuttle untuk bermain-main dengan selusin ahli Netter Passage. Bahkan setelah beberapa jam, mereka tidak dapat mematahkan pertahanannya. Itu adalah harta karun tertinggi, kata Monian dengan percaya diri. Pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi ini adalah sesuatu yang dia temukan di sebuah makam kuno. Itu adalah objek penguburan bagi seorang ahli tertinggi. Berkat itu, setelah bertahun-tahun merampok kuburan, tidak ada yang berhasil membunuhnya. Ini adalah alasan lain mengapa Monian bisa begitu sombong untuk menyapu wilayah Suan Barat tanpa ada yang bisa menghentikannya. Masalahnya bukan pada pertahanannya. Yang saya tahu adalah jika ini terus berlanjut, saya akan muntah. Teriak Longchen, membalik-balik udara seperti ini membuatnya mual. Bagaimanapun, Longchen bukanlah Monian. Setelah pengalaman bertahun-tahun, Monian sudah terbiasa, tetapi Longchen tidak. Baiklah, kita akan pergi. Monian agak tidak mau, tetapi melihat semakin banyak ahli datang, dia tahu bahwa membunuh Di Feng dan yang lainnya tidak mungkin. Mereka hanya bisa pergi. Pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi berubah menjadi bintang jatuh yang melesat di cakrawala, lenyap dari pandangan orang-orang. Kecepatan itu membuat mereka putus asa. Huo Liyun meraung marah. Dia ingin memblokir mereka, tetapi pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi terlalu cepat. Di Feng, True Immortal Jiauqi, dan ekspresi Gui Ken Jelek. Kali ini, mereka mengalami kerugian ganda. Tiga ribu ahli yang mereka kumpulkan telah dimusnahkan. Di antara mereka ada beberapa bawahan terpercaya mereka. Sekarang para ahli dari berbagai kekuatan telah bergegas ke sini. Mereka melihat mereka bertiga dan penampilan mereka yang menyedihkan. Tatapan mereka membuat mereka bertiga ingin mulai membunuh. Apa yang terjadi? Menuntut si Eluo berwajah gelap kepada Guiyan. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertanya kepada saya. Jika Anda menginginkan jawaban, tanyakan pada orang lain. Aku bukan bawahanmu, dengus Gui Ken. Dia berbalik dan pergi begitu saja. Jelas, Gui Ken terlalu marah untuk menjawab pertanyaan si Eluo. Lebih penting lagi, dia tidak memiliki wajah untuk memberikan jawaban yang sebenarnya. True Immortal Jiauqi juga pergi sendiri tanpa melihat siapapun. Hanya ekspresi di Feng yang tenang. Dia secara spiritual memberitahu Huo Liyun dan si Eluo apa yang telah terjadi. Longchen dan Mo Nian sama-sama jahat dan licik. Jika kita ingin membunuh mereka, kita mungkin perlu mempersulit mereka. Kita tidak bisa ceroboh. Kalau tidak, setelah kita semua dimobilisasi dan mereka masih bertahan, kita akan dipermalukan, kata Huo Liyun usai mendengar cerita itu. Ayo pergi. Kita harus mengatur di sekitar lembah Yin Yang. Tidak akan lama sebelum itu terbuka. Longchen dan Mo Nian pasti akan muncul di sana. Kami akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia Yin Yang, kata di Feng. Huo Liyun mengangguk. Si Eluo juga menyatakan persetujuannya. Benar-benar tidak banyak waktu tersisa. Sudah waktunya untuk pertandingan yang menentukan. Bab 1889 banding 1889. Angin astral berkecamuk di udara. Sekelompok lusinan ahli saat ini bertarung habis-habisan di pegunungan. Ada sembilan ahli jalan benar di satu sisi, sementara ada lebih dari 20 ahli di sisi lain. Para ahli tersebut berasal dari jalur rusak, ras kuno, dan aliansi keluarga kuno. Perbedaan jumlah berarti bahwa para ahli yang benar berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mereka jelas-jelas ditekan, dan tampaknya kemenangan akan ditentukan oleh pihak lain. Jalan yang benar hanya memutuskan hubungan dengan aliansi keluarga kuno, tapi kita belum menjadi musuh. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang? Teriak pemimpin jalan benar, seorang wanita yang pedangnya menari, menghalangi serangan tujuh orang. Dia sangat kuat. Bisakah Anda yang bodoh bahkan dihitung sebagai bagian dari jalan yang benar? Anda masih mengikuti diktator Ku Jianying. Dapatkah Anda bahkan mewakili jalan yang benar? Yang berbicara adalah seorang murid yang juga mengenakan jubah jalan yang benar. Ku Jianying tidak lagi peduli tentang jalan yang benar. Dia hanya dengan egois melindungi Long Chen, dan jalan yang benar sekarang bersatu melawannya. Kami akan menggulingkan ke diktatorannya dan membangun kembali jalan yang benar. Hanya Anda orang bodoh yang keras kepala yang masih berdiri di sisinya. Semua yang menanti Anda adalah kematian. Petik 2 Omong kosong apa, Anda jelas berbohong. Bahkan sekarang, Anda bekerja sama dengan ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan suan bis. Yang terburuk dari semuanya, Anda bahkan telah bergandengan tangan dengan musuh bebuyutan Anda, jalan yang rusak, untuk membantai rekan-rekan Anda. Sekarang kamu berani mengatakan kebohongan seperti itu. Mengutuk wanita itu. Hal yang paling membuatnya marah adalah pengkhianatan ketiga orang ini dari jalan yang benar. Pada awalnya, mereka bertindak sangat ramah dengan mereka, sambil diam-diam mengirimkan peringatan agar orang lain datang, mengakibatkan mereka dikepung. Mereka bertiga kemudian berbalik melawan mereka, membunuh dua dari mereka dan melukai satu. Untuk dijual oleh sesama orang dari jalan yang benar adalah jenis pengkhianatan yang paling tidak dapat diterima. Sekarang mendengar salah satu dari mereka bahkan mengatakan omong kosong seperti itu, amarahnya melonjak. Huff, kamu tidak mengerti waktu. Aliansi surga bela diri hanya dapat mulai tumbuh setelah kita menggulingkan kuji anjing. Karena kamu tidak mau mendengarkan, kamu bisa mati saja, ejek pakar adil itu. Tiba-tiba, sosok aneh melesat ke udara. Itu sangat cepat, sangat cepat sehingga mereka tidak melihatnya dengan jelas. Namun, itu membuat mereka semua terlonjak. Itu sangat cepat sehingga mereka hampir merasa seperti belum melihatnya. Setelah kebingungan sesaat, mereka melanjutkan pertempuran. Sembilan ahli benar berjuang untuk hidup mereka, tetapi perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat mereka sulit untuk melakukan apapun. Tiba-tiba, benda aneh itu melesat kembali. Dua sosok keluar dari situ. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian. Itu kakak magang kakak Longchen. Kami diselamatkan. Petik 2 Tepat saat Monian memulai mantra-nya, sembilan ahli benar menjadi sangat gembira. Mereka akhirnya melihat siapa mereka berdua. Sial, ini terlalu memalukan. Monian hampir batuk darah. Dia sebenarnya telah diabaikan. Melihat Monian dan Longchen, para ahli yang menyerang murid-murid adil ketakutan. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri. Tau San Eros. Petik 2 Monian mengangkat tangannya. Dengan tarikan jarinya, ribuan sinar cahaya melesat keluar. Di mana panah itu terbang, kematian mengikuti. Para ahli itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersuara sebelum dibunuh. Orang-orang itu sebagian besar adalah peringkat sembilan celestial, dengan dua empirean. Karena kedua empirean itu bahkan belum mulai membangkitkan manifestasi mereka, Monian tidak memerlukan upaya apapun untuk membunuh mereka. Longchen harus mengakui bahwa langkah Monian sangat bersih dan efisien. Itu pasti membuatnya tampak tampan. Para ahli tercengang. Musuh-musuh itu hampir kehilangan nyawa mereka, tetapi mereka ditampar seperti lalat di depan Monian. Kekuatan tempur semacam itu mengejutkan mereka. Terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidup kami, kakak magang kakak Longchen. Pemimpin buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Longchen. Hei, apa kamu salah? Akulah yang menyelamatkanmu, sementara dia tidak melakukan apa-apa. Bisakah kamu tidak mengabaikanku? Tanya Monian. Maafkan saya, kamu adalah. Wanita itu memandang Monian dengan malu. Dia sebenarnya tidak mengenal Monian dan mengira bahwa dia adalah salah satu bawahan Longchen. Monian hampir pingsan. Orang ini adalah Monian. Dia mendominasi wilayah Suan Barat, dan di kuburan maksudku, dunia arkeologi, dia adalah pelopor terkenal yang semua orang tahu, kata Longchen, membela saudaranya. Kalau tidak, Monian mungkin benar-benar cocok. Maaf, sungguh maaf. Saya berasal dari wilayah Suan Timur dan hanya tahu saudara magang senior Longchen. Saya minta maaf, kata wanita itu. Wanita ini mungkin berasal dari wilayah Suan Timur, tetapi wilayah Suan Timur sangat besar, dan Longchen tidak mengenalnya. Dia bertanya, apakah Anda masih menjelajah atau Anda mencoba untuk berkumpul? Saudara magang senior Ye Lingshan telah mengirimkan panggilan untuk berkumpul. Kami bergegas ke tempat berkumpul. Kami tidak punya pilihan selain berkumpul, karena tidak hanya pengkhianat muncul di tengah-tengah kami, tetapi mereka telah bersekutu dengan Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Suan Bis, dan Pilfali. Mereka secara bertahap akan memakan kita sedikit demi sedikit jika kita tidak berkumpul. Kita harus bersatu untuk membalas dendam bagi saudara-saudari kita yang jatuh. Wanita itu memandangi mayat di tanah dengan marah. Pengkhianatan selalu merupakan hal yang paling menyakitkan. Longchen mengangguk. Ye Lingshan akhirnya memikul bebannya. Saat panggilannya menyebar, semua kekuatan dari jalan yang benar berkumpul. Itulah satu-satunya cara untuk mencegah diambilnya sedikit demi sedikit. Pesannya juga memiliki peringatan. Pengkhianat telah muncul di tengah-tengah jalan yang benar, jadi setiap orang harus lebih berhati-hati. Wanita ini adalah contoh yang bagus. Karena ketiga orang itu telah menyelinap ke dalam kelompok mereka, beberapa dari orang-orangnya telah meninggal. Kakak magang senior Longchen, apakah kamu ikut dengan kami? Aliansi surga bela diri membutuhkanmu? Tanya seorang gadis yang tampaknya sangat muda dengan malu-malu. Wajahnya dipenuhi dengan penyembahan dan kegembiraan. You kecil, jangan membuat keributan. Kakak magang senior Longchen adalah pemimpin itu mendiamkannya. Mereka berasal dari sekte yang sama jadi mereka agak dekat. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Namun, ingat bahwa selama aliansi surga bela diri membutuhkan saya, saya pasti tidak akan mundur, kata Longchen, tersenyum pada gadis itu. Kata-kata ini meningkatkan moral mereka. Itu seperti Longchen adalah dewa, dan janji sederhana darinya dapat memenuhi mereka dengan gairah. Ini adalah karisma yang hanya dimiliki oleh Longchen. Pemimpin itu mengangguk. Waktu terus mendesak, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Longchen dan Monian, pergi ke tempat berkumpul. Bagaimana gadis cantik seperti itu menyambutmu dan mengabaikanku sama sekali? Kata Monian dengan pahit. Itu hanya karena mereka berasal dari tempat yang sama denganku. Semua ahli dari wilayah Suan Barat menjadi gila ketika mereka melihatmu. Longchen menghibur. Bukankah itu karena mereka ingin membunuhku? Itulah satu-satunya alasan mereka menjadi gila. Monian melakukan Vespalem. Berhenti bicara omong kosong. Mari kita bicara dengan serius. Saat ini, Anda seorang penyendiri, tapi itu bukan rencana jangka panjang. Jika Anda ingin memulihkan kemuliaan keluarga Mo dan merebut kembali posisi pemimpin aliansi keluarga kuno, Anda membutuhkan lebih banyak kekuatan. Aliansi surga bela diri bukanlah pilihan yang buruk. Petik 2. Monian saat ini sendirian. Dia tampak seperti melakukannya dengan sangat baik, tetapi pada akhirnya, dia sendirian. Ketika harus berperang gerilya dengan aliansi keluarga kuno, dia melakukannya dengan baik, tetapi hampir tidak mungkin baginya untuk memenangkan kembali posisi yang seharusnya menjadi miliknya sendiri. Aliansi surga bela diri. Saya rasa tidak. Jangan coba-coba menipu saya. Orang-orang itu menghabiskan sepanjang hari bersekongkol melawan satu sama lain dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan dari sekutu mereka. Apa yang bisa saya andalkan pada orang-orang seperti mereka? Dengus Monian. Dia juga sangat kecewa dengan jalan yang benar. Saya juga berpikiran sama, tapi angin topan menerbangkan lalang, dan api membakar kotoran. Kesengsaraan aliansi surga bela diri saat ini akan memotongnya sampai ke intinya, tetapi juga akan mengiris area beracun. Dengan mengiris area beracun, daging yang tersisa akan menjadi lebih sehat, dan dapat tumbuh kembali lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Saya tidak percaya itu. Anda mengatakan Anda mengiris area beracun, tetapi sekarang setidaknya setengah dari aliansi surga bela diri telah diiris. Bagaimana cara menyembuhkannya? Apakah menurut Anda pilvali akan memberi mereka waktu itu? Ku Jianying mungkin pernah menciptakan legenda, tapi itu di masa lalu. Jika ini adalah era Ku Jianying, selama dia mengangkat tangannya, siapa di jalan yang benar yang berani melawannya. Sayang sekali Ku Jianying tidak cukup ambisius. Dia tidak cukup ganas. Pada saat itu, dia seharusnya mengambil kendali atas ranjau jalan benar dan membuatnya sehingga tidak ada sekte yang berani mengkhianatinya. Namun, dia berbelas kasihan, membiarkan jalan yang benar terinfeksi oleh hama pilvali. Untuk mengembalikan aliansi surga bela diri ke keadaan sebelumnya. Saya tidak mencoba memberi Anda pukulan, tapi itu hampir tidak mungkin. Mo Nian menggeleng. Dia jelas tahu banyak tentang sejarah aliansi surga bela diri dan memukul paku di kepala. Kekuatan seperti Martial Heaven Alliance secara alami akan mulai menurun pada puncaknya, tetapi juga akan mulai tumbuh di dasarnya. Ini adalah pola yang umum. Anda terlalu pesimis. Apakah Anda tidak melihat murid-murid itu sekarang? Basis kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi mereka tetap menolak untuk menyerah. Jika mereka baru saja bertukar sisi, mereka bisa lolos dari kematian, tetapi mereka lebih baik mati daripada menyerah. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada harapan? Beginilah cara Anda melihat inti sejati dari seorang kultivator. Secara alami akan ada beberapa idiot dalam kerumunan. Itu tidak bisa dihindari. Tapi percayalah, aliansi surga bela diri saat ini sedang pulih. Jika Anda menunjukkan kebaikan kepada mereka sekarang, itu akan memberi Anda manfaat yang tak ada habisnya. Petik 2. Saya tidak berpikir itu menarik. Bagaimanapun juga, saya memiliki pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Saya tidak ingin ditahan, kata Monian. Baiklah, maka saya hanya akan menyebutkan bahwa pemimpin aliansi surga bela diri dari generasi kita disebut Ye Lingshan. Dia cantik tak tertandingi, dan dia masih lajang. Petik 2. Betulkah? Baiklah, saya terima. Mata Monian langsung berbinar. Apa-apaan ini? Bab 1890 banding 1890. Apa yang terjadi dengan integritas Anda? Tanya Longchen dengan jijik. Semua kata-kata nasihatnya tidak dapat mempengaruhi dia, tetapi dia segera mengubah nada setelah mendengar bahwa Ye Lingshan adalah kecantikan yang tak tertandingi. Integritas. Saya menguburkan bahwa hari pertama saya pergi merampok, kata Monian acuh tak acuh. Namun, apakah kau yakin belum menggodanya? Jika Anda menipu saya, petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Saya hanya bekerja dengannya. Dia sangat mirip dengan senior Ku Jianying. Dia berpikiran kuat, bertekad, dan tegas, sifat yang sempurna untuk seorang pemimpin. Hanya saja dia belum sepenuhnya melepaskan ketajamannya, jadi dia masih membutuhkan bantuan untuk saat ini. Jika Anda memberinya bantuan nyata saat ini, maka begitu Anda mencoba untuk mengambil alih-aliansi keluarga kuno, dia pasti akan berdiri di sisi Anda. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak ingin melihat keluarga mau kembali ke kejayaannya dan mengambil kembali milik Anda. Petik 2. Monian mengalami konflik. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli tentang memulihkan kejayaan atau memimpin aliansi keluarga kuno. Saya merasa hanya menjelajahi dunia sendirian akan lebih menyenangkan. Jika seseorang memprovokasi saya, saya akan pergi melakukan arkeologi di makam leluhur mereka. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya akan menggunakan pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi. Bukankah hidup seperti itu bahagia? Petik 2. Orang tua keluargamu pasti akan mengutukmu sampai mati jika kamu melakukan itu, mengatakan kamu bukan anak berbakti. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu bukan masalah terbesar. Mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi mereka memaksa saya untuk melakukannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Longchen, aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu. Anda harus menjawab saya dengan serius. Petik 2. Tanyakan. Petik 2. Katakan padaku, jika aku mencoba menjemput Ye Lingshan, seberapa besar peluang suksesku? Apakah itu sesuatu yang serius untuk didiskusikan? Longchen memutar matanya ke dalam. Apa kau tidak melihat masa depanmu di kuburan kuno? Anda hanya ditemani oleh Liu Zhongying, jadi bagaimana menurut Anda? Petik 2. Huff. Masa depan berubah begitu ada yang mempelajarinya. Itu tidak akan lagi mengikuti jalur lamanya. Dengan kata lain, begitu saya melihat masa depan itu, hal itu membuka kemungkinan adanya wanita lain. Petik 2. Longchen melihat senyum malang Monian dan menghela nafas. Sejujurnya, mungkin kalian berdua cocok satu sama lain. Petik 2. Monian sangat senang mendengarnya. Betulkah? Bagaimana? Dari segi wajahmu, Ye Lingshan memiliki wajah oval yang agak sempit, sedangkan wajahmu cukup lebar untuk menutupi kelemahan itu. Petik 2. Sial? Ini fitnah. Wajahku tidak terlalu besar. Ini disebut wajah sehat bulat. Mengerti? Gram Monian. Lihatlah pipimu yang kurus. Anda jelas kurang beruntung dan berkah. Ada pun perasaan saat Anda menyentuhnya. Huff. Tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Baiklah-baiklah. Saya tidak akan membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu dengan Anda. Jika Anda ingin menjemput Ye Lingshan, maka saya pikir itu ide yang bagus. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi seorang yang tangguh. Jika Anda gagal, Anda masih harus mengikat seorang sekutu. Ye Lingshan membutuhkan bantuan Anda, jadi gunakan pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi untuk mengintai. Berdasarkan karakter Huo Liyun dan Di Feng, mereka pasti akan mengirimkan pasukan ahli untuk memblokir orang-orang kita. Itu akan menjadi waktu terbaik Anda untuk pamer. Bahkan sebelum melihatnya, Anda akan memberinya hadiah besar. Itu akan menjadi dasar untuk merayunya dan membuat segalanya lebih mudah. Petik 2. Kau tahu, dari caramu mengatakannya, sepertinya aku melakukan ini hanya untuk menjemput perempuan. Sejujurnya, aku melakukan ini karena kamu. Jika bukan karena kamu membutuhkan saya, saya tidak akan melakukan hal seperti itu, kata Monian malu-malu. Enyahlah, dasar orang yang tidak tahu malu. Petik 2. Monian benar-benar enyahlah. Masuk ke pesawat ulang alik surgawi yang membelah bumi, dia terbang menjauh. Longchen telah menarik pembantu kuat lainnya untuk Ye Lingshan. Kerjasama ini akan sangat bermanfaat bagi Ye Lingshan dan Monian. Adapun Monian mencoba menjemput Ye Lingshan, Longchen hanya bisa berdoa untuknya. Ye Lingshan sangat setia kepada Ku Jianying dan harus mengerahkan semua usahanya pada aliansi surga bela diri. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk membahas romansa? Mudah-mudahan, dia tidak akan memberi Monian pukulan yang terlalu buruk. Begitu Monian pergi, Longchen juga berangkat. Dia pergi ke arah yang berlawanan. Dengan cara ini, mereka bisa menjangkau lebih banyak tempat. Dalam perjalanan, Longchen merasakan beberapa pertempuran. Seperti yang diharapkan, pihak lain telah mengirimkan perintah untuk mencegat orang-orang aliansi surga bela diri, ingin menghilangkan beberapa dari mereka sebelum mereka berkumpul. Melihat ini, Longchen tidak berbelas kasihan. Para ahli yang mencoba menghentikan orang-orang aliansi surga bela diri dibunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk lari. Murid-murid itu sangat senang melihat Longchen datang untuk menyelamatkan mereka. Dia bertahan dengan beberapa dari mereka yang berada dalam kelompok kecil sampai dia menemukan kelompok lain untuk mereka ikuti. Semakin banyak, semakin aman mereka. Setelah seminggu, Longchen bahkan tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah dia akhiri. Dia akhirnya mencapai tempat berkumpul. Ada ratusan ribu pakar adil di sini, dan keributan meletus ketika dia tiba. Aliansi surga bela diri adalah aliansi terbesar di benua itu. Pernyataan itu bahkan tidak sedikit pun salah. Bahkan setelah interiornya pecah, begitu banyak elit yang masih setia pada aliansi surga bela diri. Kekuatannya bahkan lebih besar dari yang dia duga. Haha, Longchen, kamu terlambat. Monian segera berjalan keluar dan menyapanya. Dia telah sedikit lebih cepat, karena dia memiliki pesawat ulang-alik surgawi pembelah bumi dan ahli dalam serangan jarak jauh. Longchen, Ye Lingshan dan Cu Yao juga berjalan. Di belakang Ye Lingshan adalah sekelompok ahli. Meskipun mereka menyembunyikan aura mereka, fluktuasi kuat datang dari mereka, menunjukkan bahwa mereka adalah ahli tertinggi. Mereka semua seharusnya sudah mulai membangkitkan manifestasi mereka. Beberapa dari mereka memandang Longchen dengan sangat sopan, membungkuh, sementara beberapa menatapnya dengan dingin, tidak menawarkan salam. Longchen tidak keberatan orang-orang itu menyendiri. Orang yang suka berakting badas harus memiliki beberapa kemampuan. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi badas adalah orang bodoh, dan orang-orang seperti itu tidak pernah hidup lama di dunia ini. Longchen membalas salam kepada mereka yang menyapanya, yang membuat mereka senang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang menyala dengan cahaya terbesar di aliansi surga bela diri. Cahayanya bahkan melampaui cahaya Ye Lingshan. Apakah Anda melihat orang-orang kecil itu meremehkan Anda? Bahkan saya ingin menghajar mereka sampai mati. Mereka sebelumnya sengaja memprovokasi saya. Monian mengirim pesan ke Longchen. Dalam benak Monian, orang lain bisa bertingkah laku badas, tapi siapapun yang mencoba bertingkah lebih badas darinya akan bertindak terlalu jauh. Longchen tersenyum. Abaikan anak-anak. Perlakukan itu seperti memberikan wajah Ye Lingshan. Dia mencoba membangun reputasinya, dan jika Anda menghancurkannya, Anda tidak akan punya kesempatan. Petik 2. Ya, saya berbeda dari mereka. Saya bertindak rendah hati. Saya hanya menunggu kesempatan untuk memamerkan kekuatan saya dan memberi mereka tamparan diam-diam di wajah mereka, kata Monian sambil tertawa. Longchen sekarang dikelilingi oleh sekelompok ahli yang benar. Yang lebih mudah khususnya memiliki ekspresi bersemangat. Mereka adalah penyembahnya. Orang-orang memiliki sisi pemberontak, dan mereka tidak mau menerima nasib mereka. Adapun Longchen, dia adalah penentang takdir terbesar di benua surga Beladiri. Seorang pria kecil yang telah berjalan keluar dari beberapa sudut tanah air timur tanpa apa-apa dengan paksa naik ke ketinggiannya saat ini, bertarung melawan tau surgawi, menolak untuk tunduk pada tekanan apapun. Sekarang dia dikepung oleh musuh tapi tetap menolak untuk menyerah. Namanya saja sudah membuat ketakutan di hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Longchen adalah legenda, keberadaan seperti dewa di mata mereka. Melihat begitu banyak orang menatap Longchen seperti ini, bahkan Monian menjadi sedikit cemburu. Dia tidak pernah menikmati sorotan seperti itu. Apa memang karena wajahnya agak gemuk? Monian menyentuh pipinya sendiri, kepercayaan dirinya terguncang. Semua orang bisa berpencar. Kami memiliki hal-hal penting untuk didiskusikan. Seorang pria bertubuh besar mulai mengusir orang-orang itu. Basis kultivasi orang-orang itu rata-rata dan tidak cukup untuk memasuki inti pasukan ini. Mendengar perintah ini, mereka hanya bisa berpencar tanpa daya. Longchen sedikit mengernyit. Dia melirik Ye Lingshan, dan dia menatapnya tak berdaya. Dia tidak bisa mengendalikan orang-orang ini. Orang-orang ini adalah empirens yang kuat dan secara alami sombong. Mereka mungkin mendengarkan panggilannya, tapi itu pun tidak mudah. Untuk membuat mereka tunduk, tidak mungkin. Tentu saja, mereka juga tidak bisa disatukan. Mayoritas ahli ini masih sangat teliti. Beberapa orang berkuasa suka menjadi orang yang rendah hati. Orang-orang itu belum sampai ke inti. Mereka hanya perlu mendengarkan pengaturan Ye Lingshan dan tidak ingin menyarankan apapun sendiri. Ini adalah kepercayaan dan rasa hormat mereka untuk Ye Lingshan. Yang lain berpencar, meninggalkan Longchen, Monian, Cuyao, dan Ye Lingshan dengan sekelompok ratusan ahli yang kuat. Orang-orang itu duduk di tanah dan diam-diam menatap Ye Lingshan. Beberapa pria jelas memiliki pemujaan dan kekaguman ketika mereka melihat Ye Lingshan. Baginya untuk mencapai levelnya saat ini benar-benar sulit. Itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Cuyao duduk di samping Longchen, memegang lengannya untuk menunjukkan posisinya sendiri. Banyak orang telah mencoba mengungkapkan perasaan mereka sendiri terhadapnya, dan jika bukan karena Ye Lingshan, Cuyao pasti sudah pergi. Melihat Cuyao memegang lengan Longchen begitu erat segera membuat api amarah muncul di mata beberapa orang. Mencoba sekuat tenaga, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Longchen bertingkah seolah dia tidak melihat kebodohan itu. Kepada Ye Lingshan, dia bertanya, bagaimana situasi saat ini? Apa menurutmu kau memenuhi syarat untuk mempertanyakan Nona Lingshan? Teriak seseorang dengan segera. Ekspresi Ye Lingshan berubah. Dia tidak mengira orang-orang ini bodoh sejauh ini. Bahkan jika mereka tidak ingin hidup, mereka tidak perlu melakukan ini. Apakah kamu menginginkannya? Atau haruskah saya? Longchen memandang Monian. Monian menggelengkan kepalanya. Suasana hatiku sedang tidak bagus. Saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri. Petik 2 Longchen mengangguk. Dia menghilang, muncul kembali di depan orang yang memprovokasi dia. Dia segera menamparnya. Sebelum orang itu bisa mengerti apa yang terjadi, dia dikirim terbang. Suara Longchen bergema di udara. Saya menghususkan diri dalam menangani ketidaktaatan. Siapa lagi yang membutuhkan perawatan? Petik 2 출par di studiak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.